akhirnya ya setelah kita sempat break satu bulan nih jangan tanya kenapa gitu ya jangan tanya kenapa karena selalu ada alasan ya pembenaran setelah bulan lalu kita kosong Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Pak Hajar dalam ngobras seni rupa anak kres dua gitu ya hashtagnya dua yang kedua harusnya ketiga bulan ini tapi masih berkendala ternyata ya tapi tetap Alhamdulillah kita bisa bertemu siang hari ini dengan Pak Hajar dan Bapak Ibu semua di ngobras seni anak dua disini kali ini kita akan mengangkat tema karya lukis anak adalah kisah kehidupannya kayaknya dalam ya kemarin itu share pamplet ini langsung dikomentari wah ini apa ya yang kita alami banget lah gitu kita baik orang tua pendamping pendidik kayak gitu ya kalau sudah mendampingi anak melukis itu seperti ya menemani anak-anak itu bercerita gitu ya betul-betul menyelamai kehidupan mereka nah kali ini kita akan bersamai langsung oleh Pak Hajar namun sebelumnya akan ada sambutan ya dari Ibu Eni selaku perwakilan dari jurusan pendidikan seni rupa UNY kami harapkan Ibu Eni untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan sekaligus membuka secara resmi ngobras seni anak kres dua ini kepada Ibu Eni kami persilahkan terima kasih waktunya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh senang sekali bisa kembali di ngobras gitu ya semoga ini semakin apa namanya menggali semua potensi yang kita miliki kemudian juga sekaligus berbagi karena disini ada banyak sekali pakarnya gitu ya Mas Tejo Mas Arya Sucitra yang juga aktivis di seni rupa anak dengan berbagai apa kegiatannya dari sini kita berbagi kemudian seni pendidikan seni rupa berupaya untuk apa namanya mewadai diskusi-diskusi yang kemudian harapannya bisa berkembang dan menghasilkan riset-riset yang bermanfaat nantinya karena seni rupa anak masih sesuatu yang misterius gitu ya bagi masyarakat gitu ya masih selalu pertanyaannya akan sama anakku ini berbakat tidak anakku ini maksudnya apa ya anakku ini seperti apa ya ada yang terkait dengan bagaimana apakah anakku cerdas dengan lukisan ini dengan coretanya nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu juga apa namanya cerita-cerita ketika kesedihan kebahagiaan kebanggaan dan juga kegalauan anak mungkin nanti bisa dibahas oleh pakar-pakarnya di sini sehingga dari diskusi ini harapannya nanti memori kita juga dibawa ke masa kita dulu karena kita nggak bisa bicara tentang seni rupa anak kalau masa kecil kita mungkin tidak juga bergelut di situ Romo Hazar ini mendampingi seni rupa anak itu sejak saya SD jadi luar biasa dari pendidikan seni rupa intinya sangat berterima kasih atas kehadiran ekspert-ekspert di sini ini akan jadi rekam jejak pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi apa namanya generasi-generasi berikutnya selamat berdiskusi Romo Hazar dan kawan-kawan semuanya semoga memberikan kebermanfaatan dan ilmu yang menjadi jariah bagi kita semua amin bersama ini izinkan kami juga menyampaikan bismillahirrahmanirrahim kegiatan ini kami buka mewakili kawan-kawan dari pendidikan serupa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Eni ternyata ya sejarah Pak Hajar ini panjang banget kalau saya bayangin Bu Eni waktu SD kayak gimana di juri atau didamping oleh Pak Hajar juri nya saya Bu Eni itu lomba lukis juri nya saya jadi membayangkan Bu Eni versi imut itu kan didampingi dengan Pak Hajar yang masih segagah sekarang sekarang masih segagah jadi gak kelihatan kalau sudah pensiun kalau Pak Hajar sayangnya ini kan online jadi kita gak bisa ngeliat langsung Pak Hajar ya pokoknya para alumi Pak Hajar masih segagah dulu sudah krepo oke tanpa berpanjang waktu langsung saja ya kita memang judulnya diskusi ngobras ngobrol santai gitu ya tapi kita akan dipantik dulu oleh Pak Hajar nanti sambil ngalir Bapak dan Ibu sekalian kami persilahkan untuk menyatakan gagasannya atau bertanya dan seterusnya cuman kita persilahkan dulu di awal untuk Pak Hajar menyampaikan materi awal kepada Pak Hajar kami persilahkan Matunun apakah saya sudah di kohoskan enggak sebentar Pak iya saya Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Om Swastiastu Bri Namo Buddhaya Salam Karahion sehat pokoknya sehat semuanya karena COVID itu membawa kita jauh dari peradaban pertemanan yang sesungguhnya hanya lewat layar kaca sebab teman yang sesungguhnya itu komunikasinya tidak lewat layar kaca tetapi lewat hati jadi kalau ketemu sambil ini betapa memandang wajahnya Pak Artono wah saya senang sekali betapa bahagianya berapa puluh tahun yang lalu Pak Artono beliau itu dari seni tari kemudian sekarang menjadi topnya di UNES beliau di S3 dan S2 UNES di Pasar Sarjana itu Pak Artono wah bahagia sekali dan kali ini hadir juga Mas Arya Suchitra wah luar biasa disertanya disertanya seperti biasa nanti kalau jadi wah adalah satu-satunya orang yang menyatakan ruang publik seni gaya Arya Suchitra itu seperti apa luar biasa ya kemudian ini juga ini saya senang sekali hadir Mas Tejo dia apa namanya membuat ide satu ide adalah Aterapi ya luar biasa dan Aterapi ini tidaknya sekedar diwacanakan tapi sudah dipraktekan dan hasilnya luar biasa untuk terapi anak-anak apa namanya autis Mas Tejo sukses selalu berikutnya ini ada tokoh yang tidak kelihatan Dela Naradika ini yang sudah masih junior sekali tapi sudah melanglang buahnya tulisannya tentang seni rupa anak banyak sekali berikut ada Karen ini baru saja diterbitkan bukunya tentang panduan mengajar seni rupa untuk guru-guru SMP luar biasa SMA ini Mbak Karen sudah ada belum Mbak Karen itu angkatannya Mbak Dista Mbak Karen hadir enggak luar biasa ini banyak yang yang masuk di lingkungan kita baik saya diberi tugas sama bulan kita ngomong-ngomong mengenai lupisan anak-anak kemudian saya diberi apa namanya catatan sedikit gitu ya tentang seni rupa anak-anak itu ini share enggak pakai sound ya enggak pakai sound oke jadi kira-kira ini yang akan kita perbincangkan nah ini saya juga dapat tugas dari Mbak Dila tapi belum selesai-selesai karena banyak yang harus dikerjakan sehingga muntur-muntur kalau ada waktu tiga hari saja untuk menulis 80 halaman sangat mudah tapi anak full jadi enggak bisa nulis baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya saya bukan terpandai tapi hanya berdasarkan pengalaman dari pengalaman itu saya coba untuk saya ungkapkan ini adalah yang diberikan kepada kita dari bulan judulnya adalah karya lukis adalah kisah kehidupannya jadi kalau di sana itu kehidupannya ini gambar gajah ya kira-kira ya kira-kira kalau saya mengungkapkan gambar gajah ini kira-kira apa yang yang akan Bapak Ibu apa namanya tebak ini adalah sebuah pengalaman kognitif anak ketika melihat gajah dan itu dengan kertas yang seadanya bukan kertas gambar yang sengaja diberikan oleh orang tua tapi tiba-tiba dia ingin menyampaikan sesuatu lalu dia tampilkan gajah seperti ini Bapak Ibu ada sesuatu yang aneh gak gambar gajah ini ada yang aneh ada ya Bapak Ibu sekalian ada kotoran gajah itu loh itu yang menjadi menjadi titik pandang pertama kalau di dalam bahasa filsafat seni itu disebut dengan titik besaran jadi titik besaran di dalam proses objektifikasi seseorang melihat suatu benda suatu obyek itu akan akan tertarik dari satu sisinya anak-anak ini juga demikian ternyata anak-anak ini melihat gajah itu gambar yang gede jelas Bapak Ibu sekalian itu akan melihat gajah tetapi Bapak Ibu tidak bisa melihat bahwa disitu ada kotoran gajah ini yang menjadi persoalan utama yang menjadi titik besaran kita mengapa anak menggambarkan kotoran gajah jelas kalau itu orang tuanya tahu dia akan marah tetapi kenapa dia mengunggahkan karena ada suatu pengalaman khusus ada suatu kisah kehidupan yang dialami oleh anak dengan melihat gajah kemudian kotoran gajah ini biasanya tidak seperti ini mereka menggabar yang baik-baik saja nah inilah Bapak Ibu sekalian kalau kita membiarkan anak untuk berkarya sesuai dengan hatinya dengan jiwa yang merdeka dengan pendidikan merdeka atau pembelajaran merdeka atau merdeka belajar inilah anak-anak bisa mampu karena anak-anak itu menurut kiaja Dewantara kodratnya adalah ingin mengutarakan sesuatu yang aneh nah kadang-kadang aneh ini tidak dipahami oleh orang tua nah inilah yang malah kita kesulitan untuk bisa mengatakan kepada orang tua anak-anak itu malah lebih lebih hebat seperti ini dan tidak usah formalitas harus pakai kertas gambar yang bagus cukup kertas yang untuk mengerjakan matematika dari gajah nah gitu kan kalau guru-guru yang tidak paham loh kok begini mau pakai kertas ya biarkan saja lah karena itu mereka memang 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 ingin apa namanya mengemukakan seperti itu biarkan saja karena memang anak-anak itu memang seperti itu gitu ya dan yang yang perlu kita pahami adalah mengapa dia menggambarkan apa namanya kotoran gajah ini pasti ada kisah yang bisa membuat anak-anak itu tertarik inilah nah kalau ini digunakan seperti itu sebenarnya seorang pelukis yang terkenal pun apa namanya beli area juga seperti ini juga dia salah satu titik itu bisa menjadi titik besaran seobjektifikasi tidak sengaja nah sekarang kenapa tidak di pembelajaran kita di sekolah maupun orang buat tidak tahu ini dianggap sesuatu yang malah kotor tetapi buat kita dalam pendidik seni atau kita memahami karya seni saya memulai berkarier untuk mempelajari seni lukis anak-anak itu sejak tahun 1974 Bu Eni baru saja berapa bulan lahir saya sudah bergelut dengan seni lukis anak-anak makanya saya hafal ini usia berapa tahun pun tidak usah dikatakan orang tuanya saya sudah mulai hafal kenapa karena ini karakter lukisan anak-anak ini pada masa apa namanya Wirhacaritra jadi pada usia 9 sampai dengan 10 tahun dia pasti akan membuat gambar-gambar seperti ini dan gambar-gambar ini dihubungkan dengan kehidupannya dan anak-anak itu hebat sekali dia bisa membuat seperti itu kalau guru yang tidak ngerti bapak ibu sekalian atau teman-teman sekalian lalu bertanya loh gajahnya kok warnanya biru ya pertanyaan pertama itu yang membuat anak malah jatuh untuk berpikir dan tidak mau mengembangkan kenapa pertanyaan itu adalah mematikan dan memaksa memaksa sang anak itu mengikuti gaya berpikir orang tua makanya yang pertama kali saya ajukan pada bapak ibu sekalian adalah ini nah pertanyaan saya kepada bapak ibu sekalian siapakah anak itu yang penting itu sehingga kita tahu anak itu seperti apa lalu bagaimana karakternya lalu kita harusnya mau bagaimana ini adalah pertanyaan yang artinya awal sekali namun ini sangat lumrah anak itu siapa anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil bapak ibu sekalian atau teman-teman semuanya adalah sosok pribadi yang masih belia sesuai dengan perkembangan mental dan spiritualnya itu anak jadi salah besar kalau tiba-tiba anak itu dianggap seperti kita teman sendiri lalu ide kita kita masukkan biarkan mereka hidup saya sudah mengutarakan beberapa bulan yang lalu pada ngobras yang pertama seorang sarjana yang bernama Robert Rodosky di tahun 1984 dia mengumpulkan lebih dari satu juta lukisan anak-anak yang diteliti seluruh dunia itu gayanya sama artinya gaya untuk mengungkapkan ide yang untuk mengungkapkan itu sama ingin melihat satu obyek dan obyek itu dipilih yang paling indah menurut dia dan mereka untuk menginterpretasi ini luar biasa menginterpretasi obyek nah mereka gagal kata Robert Rodosky kenapa guru yang tidak paham ketika anak-anak melakukan objektifikasi guru itu mengatakan oh jangan begitu akhirnya anak itu kena pattern guru akhirnya lepas dari gagasan-gagasannya makanya kenapa anak-anak kita tidak bisa kreatif tidak bisa berkembang karena kodrat yang aslinya itu sudah dirusak maaf bukan dirusak kemudian ditutup dengan pengertian oleh guru ini kelemahan-kelemahan kita termasuk ini juga demikian beli susitra adalah guru-guru khusus atau sanggar dosa besar kalau anak-anak yang harusnya berkembang kita bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk yang ada ini kemudian dimatikan dengan pertanyaan guru mengapa seperti itu tetapi pertanyaan itu seolah-olah mengatakan bahwa lukisanmu itu salah dengan gajah berwarna biru itu salah padahal ini sebuah ekspresi yang totalitas yang benar-benar itu spontanitas dalam hati yang sesungguh dan itu ada sebuah memori yang ada di dalam situ kenapa biru kenapa coklat kenapa tidak ababu gajah itu hitam kenapa tidak kenapa dia membutuhkan itu nah itulah anak itu berbeda ketika mengukapkan simbol-simbol warna sekali lagi anak itu berbeda dengan orang tua ketika persepsi guru ya maaf bukan seniman persepsi guru atau orang tua melihat bentuk jangan jangan dipotos biarkan anak seperti itu orang tua kalau menanyakan jangan sampai seolah-olah anak itu salah ketika anak itu murni maka bisa dibaca dia usia berapa tahun goresan ini seperti apa dia kemampuan tekniknya seperti apa apakah mata itu sudah bisa melihat apakah logika itu bisa muncul maka di situ di dalam teorinya Pak Riwi yang kemarin itu ngomong itu ada yang disebut dengan neurocognitif jadi saraf otak yang bisa mengembangkan kognitif manusia yang itu yang harus kita perhatikan anak-anak itu seperti itu sebenarnya nah dalam hal ini kesalahan kita atau kesalahan siapa gitu ya bahwa apa namanya seni pada anak atau pembelajaran seni di sekolah itu dikesampingkan dianggap sebagai hobi oke kalau itu praktek ya tapi kalau sebenarnya anak-anak pada usia pendidikan dasar SD sama dengan SMP itu jiwa pribadinya masih masuk dalam arti itu menjadi suatu refleksi kalau tadi judulnya saya itu merupakan kisah kenyataan kisah kehidupannya benar jadi itu sebenarnya adalah kisah kehidupan maaf yang disebut kisah kehidupan mesti bapak ibu sekalian dan orang tua itu menganggap bentuk-bentuk yang digambarkan anak itu kisah kehidupannya bukan gambar itu adalah sebuah catatan sebagai catatan harian anak-anak dulu pernah saya ceritakan ketika tahun 75 saya mengajar di sanggar lukis karta pustaka 75 itu bulan belum hadir haria suci baru berapa bulan saya sudah menemui anak yang menggambar luar biasa anehnya ketika saya memberikan instruksi atau tema gambarlah keramaian pasar kebetulan ini anaknya ibunya orang Kanada bapaknya orang kita karena waktu itu ada kerjasama Indonesia dengan luar negeri dan itu adalah dosen UGM apa yang terjadi anak-anak itu ketika mau menggambar yang sesungguhnya dia pasti akan dimarahi oleh ibunya atau bapaknya maka dia menggunakan simbol keramaian pasar itu satu telur gila apa tidak sudah hanya bulatan semua orang tuanya kamu itu disuruh gambar keramaian pasar satu telur tidak itu keramaian pasar ketika orang tuanya sudah minggir artinya sudah itu bu bapak please saya yang menanyakan kepada anak karena saya dianggap orang tuanya untuk melukis pada anak-anak kepada anak-anak gambar pada anak-anak menggambar maka anak itu bercerita ini tuh keramaian pasar Mr. Hajar loh kenapa tadi pagi saya ke pasar pengen balon saya bersama pembantu saya lapan pembantu saya saya minta tidak mau karena memang katanya uangnya pas segera nanti balonnya habis saya marah marah saya apa di depan ada orang jual telur satu satu tengok gitu dibuka pecah semua telur itu ramai satu pasar jadi inilah konsep-konsep yang ini mestinya akan dipakai oleh beli area sebagai inspirasi lukisannya jadi bukan bentuknya keramian itu orang banyak hanya dilambangkan satu telur ini akan luar biasa bagi anak-anak bisa mengangkat dalam satu temanya satu telur tetapi ketika ditanya betapa bisa menceritakan totalitas wah ini begini saya begini saya dipukul saya disontek saya begini itu saya bisa kenapa kamu tidak tidak saya itu aku nanti dimarahi sama mamaku ini luar biasa kan Bapak Ibu anak itu jujur dalam melakukan kegiatan asal orang tua juga jujur artinya kalau orang tua tidak tahu ya gak usah ngomong macam-macam biarkan seperti itu dosa-dosa besar adalah mereka yang mengajarkan keteknikan yang membuat logika anak malah hilang karena kepengen mencapai nilai estetik seperti orang tua dosanya besar sekali ini yang menyebabkan saya sangat bersemangat untuk mengadakan ngobrah seni ini yang menyebabkan sehingga apa yang terjadi disitu bukan lagi gambar anak tapi gambar orang tua yang dilakukan oleh anak karena idenya dari orang tua begitu Bapak Ibu sekalian nah apa yang terjadi pada saat itu anak-anak itu akan mengemukakan ini suatu contoh hanya gambarnya adalah telur suatu ketika gambarnya apa nah Bapak Ibu sekalian mari kita lanjutkan anak itu mempunyai karakter dan penampilan yang khas tampak dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ini kursus kalau sudah kursus begini anak-anak nanti sama caranya menggoreh sama kalau enggak sama dimarahin oleh guru kursusnya atau guru sanggarnya dosa siapa saya tidak tahu karena mereka pada waktu itu kita ambil ini adalah pada tahun 80-an sekian gitu ya 87-88 sedang boomingnya seni lukis anak-anak karena menjadi komoditas keuangan orang tua kita khususkan ini nanti jadi juara dapat hadiah hadiahnya untuk bayar kursus pada guru-guru dosa besar seperti itu akhirnya anak-anak sekarang terjadinya seperti itu Pak Arya Susitra pernah menjadi yuri bersama-sama saya kebingungan kok sama semua iya karena itu kursus kursus siapa kita tidak bisa mengerti makanya ketika kemarin saya jadi kuratornya pameran seni rupa Kyoto Yogyakarta Kyoto Perfection Art Perfection apa yang terjadi justru lukisan-lukisan kita terlalu monoton terlalu banyak bentuk-bentuk yang sama keteknikanya sama tidak lepas dari ide-ide orang tua justru orang Jepang yang dulu seperti itu terbebas aku akan kebulan naik kumbang gila gak judulnya gambarnya kumbang dia ini berimajinasi bahwa kumbang itu bisa terbang sampai ke bulan itulah Bapak-Bapak sekalian kenapa kehebatan anak-anak itu kalau dibiarkan makanya dia jadi diwantara mengadrati alamnya anak itu adalah seperti itu tetapi kalau alam anak itu kemudian dirusak dengan alam orang tua hasilnya seperti itu maka karya anak adalah karakternya nanti kalau begini nanti kalau yang untuk autis Pak Tejo mohon untuk bisa memberi masukan karena penelitiannya pada anak-anak autis Budela nanti akan memahami seperti ini karena mereka ada di bidang itu juga dan muncul dalam perilaku kesehariannya jadi ternyata perilaku anak juga ada di dalam karya anak karakter anak juga ada di dalam karya anak apa nanti kita tunjukkan sementara ini ada beberapa saja nanti kalau kita sudah memahami karakteristik lukisan anak-anak baru kita akan membuka dan mendiagnosis kesulitan anak yang kita baca lewat karya seni begitu Bapak Ibu sekalian dan saudara saya sekalian ini kita lihat ini apa Bapak Ibu sekalian kalau dia enggak enggak mutu mesti guru marah seperti ini ini lukisan anak-anak yang apa namanya menceritakan gitu ya rumah saya di sebelah rumah di sebelah jalan tipe lukisan anak ini adalah tipe rebahan dan sedikit ada materi jumta position ya di dalam teorinya ada yang namanya rebahan atau kita dalam bahasa asingnya namanya rabat teman nah anak-anak yang bertipa rabat teman ini menurut Roda Kellogg tahun 1975 dia seorang sarjana psikologi yang mempelajari lukisan anak-anak dari Inggris itu mengatakan demikian ini anak ini rumah di sebelahnya dia mau nyebrang ke sini karena tipe anak itu egoistis yang digambar ini gambar di sini itu dibalik karena mereka diberhadapan dengan sini karena apa egonya anak dia ada di sini depannya di sini jadi mereka melihatnya dari depan itu seperti ini bukan semua dari arah sini arah depan semua jadi kalau arah depan semua gedung-gedung akan menutupi gambar anak betul gak ini logika anak logika anak ini tidak ada kesalahan yang salah adalah orang tua yang nanti membetulkan kenapa sebenarnya ini logika anak lalu kalau seperti ini apa ini namanya teorinya namanya adalah maherer minor minor refleksion jadi anak-anak itu merefleksi diri dengan cara berkaca ini anak ini jalan ini mobil ini kapal ini kapal ini kapal ini anak rumahnya di sini ini ada sungai ini akan nonton di sini kapalnya di sini ini kebalik kapalnya karena semua dilihat dari dia bukan dilihat dari ini mari kita anatopi lukisan anak-anak itu seperti ini aneh kan yang ini tidak bisa dipahami oleh orang tua ini kan begini bapak ibu paham gak darah-darah sekalian paham gak anak di sini melihat kapalnya di sini depannya di sini mestinya kalau gambar secara perspektif ini ketika kelihatan rumah-rumah ada di di pinggir sungai yang sebelah sini sehingga anak malah gak kelihatan tetapi dia ingin ada di sini keluar dari rumah pintu gerbang lihat ini ini adalah sungai sungai ada kapalnya luar-luar biasa nah inilah anak-anak itu dalam pengalaman kesahirianya itu diungkapkan seperti itu karakter seperti ini nanti kita ceritakan kapan-kapan karena ini karakteristik khusus nanti kalau ada ngobras berikutnya ini akan kita sampaikan karakter-karakter seperti ini itu seperti apa bapak ibu yang jelas kita yang menghadapi lukisan anak-anak jangan dikatakan ini salah karena anak-anak baru berangkat pada prinsip egonya aku aku melihat aku menyebrang aku ada di sini rumah-rumah itu toko-toko ada di depan atau di sebelah di seberang sungai untuk dilihat ini inilah konsep yang muncul seperti itu bapak ibu sekalian nah ini kadang-kadang tidak dipahami terus disalah oh salah begini adah kalau ini adalah kejujuran gambar anak adalah kejujuran dirinya ketika ingin mengutarakan pendapat nah gitu bapak ibu sekalian mari kita lanjut ada satu gambar lagi yang aneh ini bapak ibu sekalian nah ini pengalaman batin pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ini luar biasa biasanya orang-orang menggambarkan ini ini adalah blok warna tetapi ini adalah ikal-ikal yang diberikan kalau orang yang tidak tahu mesti luas salah enggak ada enggak ada kata salah itulah hebatnya anak-anak itu ya ini nah ini jadi anak-anak sedang tiduran disini nonton tv dan sebagainya dan ini ada boneka ada gambar-gambar yang ada disini ada penanggalan ada bagaimana ini adalah kehidupan sehari ini ini sebetulnya juga ada ide logika atau kognisi yang dipakai oleh anak jadi ini menyimpan pengetahuan dan sebenarnya ini tidak seluruhnya ini ada almari yang di Jepang sini ini ada pakaiannya gantungan pakaian dan sebagainya ini kan memori yang luar biasa ini kalau orang tidak tahu ini salah sudah selesai kemudian yang ada disini ini Bapak-Ibu sekalian bisa kita lihat nah kita lihat itu nah lihat kan luar biasa inilah anak-anak dengan lugunya itu menggambar seperti ini kita lihat lagi satu nah maka kalau dalam teorinya itu terjadi begini Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian bahwa ada yang namanya menunjukkan benda dan obyek yang ada di lingkungan jadi anak-anak itu punya perilaku kognitif nah perilaku kognitif ini nanti akan tampak dalam kisah kehidupannya dia pernah apa kemudian seperti apa itulah anak-anak dan anak-anak tidak tahu tiba-tiba apa yang dia lihat ketika dia bertanya tidak direkam orang tua dikata kenapa yang bertanya tapi ternyata itu ada simpanan di dalam otaknya di memori-memori yang itu makanya sebenarnya gambar anak itu merupakan tumpuan memori yang memori dalam arti dalam bentuk gambar suara itu dikemas menjadi sebuah partikel partikel ini saking tipisnya karena tipisnya disebut dengan kuantum kuantum itu akan masuk di otak dan disusun kemudian menjadi memorinya di dalam otak luar biasa sekali inilah keibatan-keibatan apa namanya sekarang artinya kita sudah tahu tetapi kenapa justru orang tua guru apalagi guru-guru maaf saya mengkritisi guru-guru yang tidak paham dengan konsep seperti ini biarkan saja yang penting anak pinter malah justru tidak pinter pinter gambar tapi bukan pinter dalam arti yang lain ada suatu korelasi positif antara kemampuan daya tangkap maka Robert Rostovsky mengatakan bagi anak-anak yang tepat belajar seni baik itu tari rupa musik maka daya komprehensinya tinggi makanya saya matur dengan Pak Hartono anak-anak diajari tari kalau sampai dia komprehensinya tidak bagus itu kesalahan gurunya karena tari itu bukan dilihat kesamaan kita dengan dia lalu saya menirukan bukan pelajaran tari itu adalah memahami memahami gerakan dengan posisinya ketika guru sudah tidak ada guru tarinya dia bisa menirukan luar biasa ini memorinya dilatih tetapi kesalahan kita guru-guru dan orang tua hanya diminta untuk ikut menirukan setelah menirukan ini setelah ini ini setelah ini bukan memahami gerakan kemudian diinterpretasi dalam tubuhnya tubuhnya seseorang itu otak manusia atau semuanya dalam manusia di dalam anak-anak itu tumbuh yang disebut dengan habitus semua itu masukkan ditata kembali oleh anak-anak itu menjadi satu sistem berpikir anak-anak dan itu tidak pernah disadari inilah kelemahan-kelemahan kita bahwa karya seni itu hanya sekedar karya seni tidak oleh karena itu bedanya ini masuk di pendidikan pendidikan seni itu bisa untuk melatih untuk mengembangkan memori kognitif tadi jadi neurokognitifnya akan tetap muncul masuk terus di dalam otak dan itu dikemas terus-terusan sehingga sesuatu kita muncul yang muncul bukan tarian tetapi sistem belajar itu nanti akan muncul nah ini kadang-kadang tidak dipahami nah ini makanya saya dengan tegas mengatakan anak itu kisah hidupnya biarkan seperti itu kalau orang tua akan ngajari ya kita harus memantik dan memotivasi jangan memberikan bentuk kita menstimulasi maaf bukan memotif dalam bentuk motif gambar tidak motif gerak motif suara tidak boleh dengan begitu makanya anak-anak dan sebagainya tadi pagi saya dapat kiriman anak kecil bisa bonang pakai bonang penerus Pak Artono dia bisa dengan otomatis ini suaranya ini suaranya kenapa karena mereka dengan menggunakan rasa untuk bisa bergerak menggerakkan saraf-saraf tangan saraf-saraf motorik halus itu dengan perasaan bukan dengan hanya pikiran kalau harus begitu tidak rasa maka otomatik ini rasanya disini rasanya disini sudah bisa sendiri itulah kehebatan seni itu sebenarnya berpikir dan bisa memberikan pengembangan daya komprehensi yang tinggi komprehensi yang tinggi itulah kadang-kadang tidak dipahami sampai saat ini pun kita dibedakan di sekolahan bahwa pendidikan seni itu hanya sebagai alat tambahan saja dosa-dosa kita tambah besar jadi begitu Bapak memori memori di otak suatu ketika mereka suruh gambar gambar yang di depan itu hilang gambar yang ada diingatan hadir kenapa itulah konsep egocentrisme anak salah tidak salah orang tua sekarang mengarahkan bentuk itu disamakan dengan ini nak seperti ini itu konsep pendidikan yang itu tidak pernah dilakukan oleh orang tua maupun guru sehingga anak-anak itu perkembangannya berbeda sekali yang ketiga dapat dimunculkan bentuk-bentuk yang nyata atau simbolik untuk mengetahui simbolis dengan menanyakan kepada anak gambar apa dan garis apa nah itulah ketika anak-anak menggambar jangan dipatang kok begitu loh kok hitam biarkan anak akan bisa menjawab pertanyaan saya sudah pernah menceritakan ketika seorang anak saya mengamati betul-betul mengamati pada kursus Pak Sanggal lukisan anak-anak anak-anak menceritakan pada waktu itu peperangan antara Iran dan Iraq pesawat yang disampaikan ini pesawat Iraq dia sendiri sambil jalan muter-muter sambil gambar kena pesawat Iran pesawat pesawat Iran nembak gantian pesawat Iraq kena wah ini merah semua Pak ini terbakar pesawat tadi yang bagus dua buah pesgambar pesawat karena ditembak merah semuanya wah merah semuanya nah terus gimana wah kemudian dia dengan sosiodrama ditembakkan lagi akhirnya apa pesawat itu terbakar dan terbakar hangus akhirnya hasilnya adalah hitam semua satu kertas gambar Bapak Ibu inilah anak-anak kalau kita hanya menceritakan dan berangkat dari konsep material hasilnya saja lukisan anak dari seperti ini nah sekarang dimana letak anak yang pintar anak yang pintar itu bisa mengikuti guru dengan tatatan nah ini sudah cukup tembakannya seperti ini oh ini juga tuh nanti di kertas yang lain gambarkan itu pesawat yang merah yang terkena tembakan nanti kalau terbakar kemudian jadi arang inilah gambarnya untuk arang bisa diberikan lagi yang lain itu semestinya seorang guru jadi peran guru bukan justru istilah dalam bahasa Jawa itu ngendas-dasi tetapi justru guru itu justru bagaimana memotivasi dan kemudian bisa menghentikan ini sebagai karya yang sudah selesai dan ini belum inilah maka kalau perilaku kognitif ini diteruskan maka justru rusak memori-memori itu yang semuanya dan memori yang gosong artinya hanya bentuk hitam semuanya dari itu ada catatan-catatan bagi anak ya tidak mesti anak itu diam itu bodoh atau anak yang giat atau aktif itu pandai kemungkinan diam itu adalah untuk memahami dulu apa kejadian-kejadian yang hadir kan begitu Bapak Ibu sekalian nah inilah karya-karya anak-anak itu seperti itu kita lanjut perilaku kognitif Bapak Ibu ini apa Bapak Ibu kalau gambar pesawat dari pesawat Garuda kalau kita tidak paham hanya kita mengatakan itu ini kisah dia Bapak Ibu sekalian ketika dia naik pesawat Garuda gitu kan ya ini dia tahu dia terbang dia melihat awan dia melihat bintang dia melihat ini gedung-gedung ada di bawah ini sebuah memori sebuah apa namanya kognitif perilaku kognitif yang luar biasa seperti ini yang lain tidak mungkin bisa kalau orang dewasa begini pun bingung untuk menggambarkan anak dengan mudahnya membuat dengan seperti ini dia melihat ada ini ada ini jendela ini begini ini jendela ini kan termasuk apa namanya pola rebahan jadi semua kelihatan semuanya kan merebah semua padahal dipinggirkan udah kelihatan nah ini ala anak-anak salahkah sementara ini jangan disalahkan dulu nah kalau ini nanti diberikan logika yang dimotivasi bukan gambarnya tapi yang dimotivasi adalah logika anak-anak jadi nanti anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan sendiri kekurangannya ada dimana jangan ditunjukkan kekurangan bahwa kamu begini akhirnya besok dia tidak akan melukis lagi yang berikutnya kita lihat nah anak-anak perilaku kognitifnya luar biasa Jae Han 2,5 tahun tanggal sekian ini adalah lukisannya Jae Han dia pernah diajak orang tuanya ini adalah structural type bapak ibu sekalian jadi lukisan anak-anak itu ada tipenya anak-anak namanya tipenya adalah structural type dia hanya mesun struktur-struktur ini apa ini apa dia minum apa dia minum apa selesai harus digambarkan dia senang minumnya dengan ini dia senang mengenam ini Cukup yang digambar bukan orangnya. Karena dia kesulitan gambar orang. Cangkirnya yang digambarkan senang. Luar biasa. Ini adalah simbol-simbol anak-anak yang kadang-kadang tidak diketahui. Ini kalau dalam teori lomba lukis anak-anak gagal. Tetapi kalau ini dalam pendidikan, luar biasa kognitif anak. Ketika dia ingin meminum apa ini ada semuanya dari sini. Kemudian ini panasnya, ini adalah uapnya, kopi atau teh. Itu sudah ada semua di sini. Dan dia makan apa? Dia makan apa? Dengan jelas kita sudah tahu adalah lambangnya adalah emek donat. Dia tidak bisa gambar orang. Yang digambar orang ini, luar biasa. Ini kesulitan sekali kalau orang-orang yang tidak paham. Gambar-gambar seperti ini ada dianggap gambar-gambar yang biasa. Tapi sebenarnya ini memuat konsep-konsep kognitif anak yang luar biasa. Bu Wulan, saya sampai jam berapa? Mungkin masih banyak, tapi... Sampai jam 4, Pak. Tenang, masih banyak. Masih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini cangkir-cangkir pun juga demikian. Dan sebagainya, Bapak, Ibu. Luar biasa karena anak-anak. Mari kita baca seperti ini. Mungkin kapan-kapan putranya Bu Wulan diangkat di sini, nanti di-diagnosis gitu ya, Bu. Lukisannya seperti apa? Usia 1,5 tahun itu. Masih terenggoreng, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini kita coba seperti ini. Kita lihat di-diagnosis. Luar biasa anak ini. Ini semua simbol-simbol. Bukan ini adalah gambar sesungguhnya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini simbol apa? Simbol apa? Ini simbol es krim. Ini simbol apa? Orang tuanya suruh minum kopi sama teh. Ya, selesai ide-ide itu. Aku bahagia sekali minum, makan. Ini apa namanya? Kentang. Luar biasa kan? Apakah bisa kalau orang tua seperti ini? Nggak bisa. Kadang-kadang malah orang tua malah tidak bisa. Tapi malah justru melarang anak seperti ini. Hancurlah ide-ide yang penuh dari anak-anak itu akan kehilangan gitu ya. Karena orang tua itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik. Bapak-Ibu lewat biasa kan? Yang tidak pernah dipikirkan seperti itu. Ini adalah jukung payungnya. Ada pesawat kecil itu apa itu? Pelatih. Kemudian ada apa? Malah ini ada apa namanya? Kinjeng itu apa? Capung yang di sini. Binatang capung. Ini minumnya apa? Ini seperti ini. Ada pelangi. Semua distrukturkan di sini. Ini pesawat dan sebagainya. Luar biasa ini. Penuhnya. Bapak-Ibu jangan kita mengatakan baik dan jelek pada anak-anak. Kali ini judul kita adalah karya lukis adalah kehidupan anak. Makanya ini adalah bagaimana anak itu menangkap materi, obyek-obyek yang sebegitu banyak dan disimbulkan seperti ini. Ini simbolnya luar biasa. Ini apa simbolnya? Ini apa simbolnya? Dia minum apa? Jadi apa? Ini ada bintang-bintang sangat tinggi dengan persepia macam-macam. Ini antara awan dengan awan dia jalan. Antara ini terbang dan apa namanya? Taksi di atas dan sebagainya. Kemudian terjadi seperti ini. Lihat gedung-gedung dan sebagainya. Bisa enggak kalau kita yang seperti itu. Enggak nyampe. Pak, Bapak, Ibu. Kita enggak bisa. Seperti anak-anak seperti ini. Luar biasa. Idenya ini sangat penuh. Jadi perilaku kognitifnya luar biasa. Dia ingatannya yang satu dengan yang lain luar biasa. Tapi ini kadang-kadang tidak dipelajari dan dianggap oleh orang tuanya. Oh, enggak baru kok yang menunggu itu apa? Aduh, masalah. Bapak, Ibu. Mari kita lanjutkan lagi. Gambar lukisan anak-anak. Nah, ini. Ini apa, Bapak, Ibu sekalian? Ini adalah lukisan yang disebutnya. Dan tipenya adalah willing type. Lukisan harapan. Harapannya adalah siapa, Bapak, Ibu sekalian? Bapak bisa memperhatikan. Ini adalah seorang anak yang sangat membanggakan orang tua atau membanggakan gurunya pada waktu itu. Lukisan ini, kecil-kecil-kecil semuanya, gurunya terbesar daripada yang paling besar. Nanti ada gambar yang lucu lagi. Karena, Pak, ini cita-citanya aku pengen jadi guru yang cantik pakai pita. Karena kalau orang di barat, itu seperti itu. Kita ambil waktu ini di Australia seperti inilah. Hebat kan, anak-anak. Dia memuja gurunya. Bagaimana cara memuja gurunya? Ya udah, di bawah paling besar. Debe kan jadi, wah, orang yang paling gede, paling kelihatan sendiri, itu adalah guruku yang cantik. Luar biasa. Pernahkah itu seperti itu? Wah, kalau orang bayi yang gak ngerti, waduh, oh gambarnya kayak gitu. Jangan. Ini cerita yang diharapkan. Jadi, anak-anak bisa bercerita tentang dirinya, itu seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sama Bapak-Ibu. Ini pada usia berapa tahun? Ini pada masa schematic stage. Kalau itu di usianya vector law and file. Jadi, pre-schematic scale ini adalah itu. Nah, ini luar biasa kan? Ini sudah bisa seperti ini kan? Luar biasa ini. Bisa menggambarkan mobil-mobil. Ada ini, ada ini, ada ini. Ini cerita, sebuah cerita yang panjang sekali Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Ini mobil, ini mobil, ini mobil. Karena mobil ini warnanya agak hijauan, ya gambarkan hijau aja. Karena dia masih dalam bentuk apa namanya, skema-skema, schematic stage. Maka skema mobil, buka mobil dalam bentuk perspektif tiga dimensi, ini anak-anak tidak mampu. Inilah lukisan anak-anak. Kalau kita melihat seperti ini. Waduh, kalau kita lihat ini. Ini kalau dari segi artistiknya memang ya seperti itu. Tapi ini dari segi, apa, sesuai dengan judul yang diberikan bulan, saya ingin menganggap bahwa ini adalah sesuatu pengalaman pribadi seorang anak seperti ini. Kita lanjut. Ini adalah lukisan anak-anak. Nah, ini juga demikian Bapak-Ibu sekali ya. Anak-anak itu tersentuh bukan dari mana-mana ketika mereka dicetani atau melihat TV. Lalu imajinasi itu muncul. Imajinasi itu muncul jadi seperti ini. Kalau ini kita lihat jangan lukis ya. Ini itu apa, Toh? Ini apa, Toh? Ini kapal, ini apa? Hateng, ini pesawat, ini, ini. Tetapi Bapak-Ibu, ini sebuah cerita yang luar biasa. Kognisi anak perilaku kognitifnya luar biasa. Bahkan dia diceritakan bahwa helikopter terbangnya dengan baling-baling ditemukan baling-baling seperti ini, Bapak-Ibu. Wah, kayak luar biasa. Ini bisa berputar dengan ini. Lengkap. Karena mereka diceritani. Inilah logika anak, inilah kognitif anak yang mereka tumbuhkan. Kalau di dalam tarian dan dalam musik jelas sekali malah justru. Anak-anak dilihat, dimohon melihat video, gurunya joget, tolong tirukan. Tolong tadi apa, urutannya seperti apa? Bagi anak-anak yang tidak terbiasa, dalam arti sistem habitusnya sudah kuat, maka begitu melihat, oh gampang itu seperti ini. Menirukan cepat sekali. Inilah yang tidak pernah dipikirkan. Teman-teman guru seni masih menganggap bahwa anak itu seorang seniman mirip dengan orang dewasa, biarkan seperti itu. Tidak Bapak-Ibu sekalian. Justru itu kita garang ininya. Luar biasa kan seperti ini. Pernahkah kita melihat seperti ini? Wala ini. Kalau menurut saya, dari segi kognitif, luar biasa. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kemudian seperti apa? Dan ini apa? Ini apa? Kalau kita F-16 kan? Ini adalah pesawat. Helikopter gitu kan? Uma berapa? Ini sejakan apa? Ini sejakan apa? Lengkah Bapak. Ini anak-anak ini seperti itu. Sekarang pertanyaan saya. Waktu kecil Bapak-Ibu ingat enggak gambar seperti ini? Iya tak? Nah, kalau itu enggak, itu luar biasa. Nah, sekarang apa yang kita amati? Yang kira-kira kejanggalan apa yang ada di sini? Bapak-Ibu, anak-anak ini menggambarnya selalu menghadap ke kanan. Ada apa? Pesawat ke kanan. Ini tank juga menghadap ke sana. Ini menghadap ke sana. Pasukannya menghadap ke sana. Ini menghadap ke sana. Ini pun kira-kira terjunya ke arah sana. Pesawat ini sebenarnya ini arahnya ke sana. Mengapa? Bapak-Ibu, kira-kira bisa tahu? Nah, ini simbol pada anak-anak. Anak-anak itu kalau menggambar gerakan yang sifatnya itu monoton, dia-dia sendiri itu masih monoton. Karena tanpa disadari, komposisi itu hadir, selalu menghadap ke kanan. Kalau anak-anak ini sudah namanya seperti itu, luar biasa. Mengapa? Karena anak-anak ini mengandalkan kognisi. Kognisi itu kalau di dalam otak ada di sebelah kiri. Maka mereka akan menuju sebelah kanan. Jadi otak kiri yang jalan dengan susunan yang seperti ini. Kreativitas ada, tetapi harus di sebelah sana. Tetapi kalau anak-anak yang kanan, tangan kanan, dan tangan kirinya itu hadir, maka ini akan ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sini. Nah, supaya bisa menghadap sana dan menghadap sini, maka gerakan tangan kanan dan tangan kiri selalu dilatih untuk bisa berkoordinasi. Itulah pendidikan tarik itu muncul yang sampai saat ini tidak pernah dipikirkan bahwa penelitian itu penting. Karena itu bangsa, bangsa, bangsa. Tetapi dalam segi psikologi ini yang hadir, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa harus menghadirkan itu? Seni rupa hanya tangan kanan saja, maka yang hidup adalah otak kiri. Nah, kalau tari dan musik dengan pegang gitar, pasti dua-duanya. Pedang drum, dua-duanya. Malah tiga-tiganya dengan kaki, kadang-kadang jalan. Ini adalah komplikasi. Inilah terakhir. Kalau tiba-tiba masuk di bawah, sulitan sekali. Maka melalui seni rupa, dikembangkan melalui musik, baru yang terakhir hadirah seni tari. Untuk bisa menyeimbangkan ini semua. Tetapi ini tidak pernah dipikirkan. Tidak pernah dibahas oleh guru-guru mereka. Inilah kelemahan-kelemahan kita. Bahwa dalam konteks seperti ini, pendidikan seni itu sangat penting pada anak-anak. Saya kira gitu, Bapak-Ibu. Kita lanjutkan. Ini perilaku kognitif. Sekarang kita ada perilaku. Nah, neurokognitif anak diasah dalam melihat, mengamati, dan mengingat obyek yang ada. Sebagai bukti, kemampuan mengingat anak dapat menggambarkan ulang apa yang pernah dia lihat atau dia amati. Namun, benda-benda obyek yang kadang-kadang itu bertambah atau terkurangi kebutuhan bentuk. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa memisahkan antara ingatan dan pengamatan. Itu masih menyatunya konsep ingatan dan pengamatan. Jadi yang lama dan yang baru masih dijadikan satu. Keadaan yang kursi, kursinya adalah pada waktu itu. Tetapi yang di depan itu ada ciri khasnya juga. Itulah anak-anak. Jangan dimarahi. Kapan itu akan berubah? Kalau itu nanti logika dan penalaran itu anak-anak sudah berkembang, maka otomatis itu akan terpisah. Maka kita jangan memaksa anak. Tapi orang-orang tua ya kadang-kadang kita memaksa anak supaya seperti itu. Dosa kita tambah besar. Nah, penyebab penambahan dan pengurangan bentuk berasal dari kemampuan melihat yang belum jelas. Atau anak memang masih bersifat egocentris. Aku yang penting atau kepengennya ini. Nah, itu gambar itu seperti ini. Makanya gambar yang seperti ada di dalam otak dikeluarkan sekaligus. Itu pertama tekamah munculnya penambahan dan itu menjadi bentuk yang berbeda. Padahal anak-anak itu menghadapi bentuk yang tepat. Kursi yang ada, tapi bukan kursi itu yang digambar. Tapi kursi sesuai dengan ingatannya. Salahkah? Tidak. Karena konsep itu seperti apa yang diinginkan. Atau di dalam tipe lukisan anak disebut dengan willing time. Nah, saking hafalnya, gak usah pakai itu. Nah, anak dalam kondisi seperti ini dapat didiagnosis dari keutuhan atau kelengkapan obyek yang ada di dalam karya. Maka anak-anak pun kadang-kadang juga ditanyang kenapa kok enggak ini? Kenapa kok enggak ini? Oh, ini kalau anak bisa menjawab, biarkan. Karena mereka dengan konsep yang berbeda. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ini kita kembangkan lagi. Seperti apa? Nah, sekarang berlaku sosial. Bapak-Ibu, gambar ini saya ambil maaf, Bapak-Ibu yang dulu mengajar di SD yang ada di apa namanya, di Kekalasan SD Katolik apa ya, sekarang jadi Katolik itu dulu belum menjadi SD yang sesungguhnya itu Pak Wijaya Ketua Kepala Sekolahnya saya diperkenankan untuk memotret karya-karya anak-anak. Karya-karya ini ada karya kolektif ini dari Gabus yang ditempeli kemudian anak-anak diminta untuk apa namanya, menggambarkan. Jadi gambar, kemudian dibesarkan kemudian keinginan anak kemudian dibantu oleh orang tua lalu diisi dengan seperti ini dia selalu membuat seperti ini dia menceritakan perilaku sosial yang ada di pesawat itu seperti ini menunjukkan teman, saudara atau toko atau hanya dirinya sendiri apakah mempunyai perilaku diam lalu seperti apa gambarnya apakah mempunyai perilaku aktif lalu seperti apa garis yang ditampilkan Bapak Ibu semua itu akan tampak pada lukisan anak-anak. Seberapa jauh detail gambar anak itu dan aksesoris yang dipakai inilah bahwa guru itu mengingatkan tetapi juga saya sarankan ketika mengingatkan anak sudah bisa menjawab dan jawabannya itu aneh biarkan karena anak-anak itu pada masa ekosentrisme adalah gagasan dirinya yang akan muncul nah ini adalah pendidikan kita melalui seni artinya ketika anak-anak berkarya diingatkan kalau tidak diingatkan nanti orang tua egoisnya akan tetap muncul karena dengan konsep seperti ini begitu Bapak Ibu sekalian ini kadang kita ngobrol saya kira-kira seperti itu kejadiannya nah itu Bapak Ibu contohnya seperti ini Bapak Ibu yuk kita sama-sama ini ada apa dan makanan orang tua ini pada tipe apa anak-anak pada prabagan karena bagan-bagan yang ini tapi belum bisa diisi sesungguhnya ini sudah sudah maju sedikit daripada yang tidak ini adalah konsep pada anak itu seperti ini Bapak Ibu luar biasa kan Bapak Ibu apa karena mereka itu yang dipentingkan yang digambarkan makanan bapak sama Ibu ada makanan ini aku dan teman ini ada kakak atau apa dia berdiri seperti itu terserah mereka yang penting dia bisa mengeksorbenan bahwa ini aku ini Bapak ini Ibu selesai Bapak dengan simbol-simbol yang seperti ini Ibu simbol-simbol seperti ini selesai anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang komunikatif nah ini Pak Tejo kadang-kadang anak-anak yang seperti ini tanda-tandanya adalah autis pada tingkat awal yang bisa kita deteksi seperti ini kalau anak sudah seperti ini luar biasa karena apa anak justru mereka di luar apa namanya idiko anak itu udah di luar pikiran pikiran orang dewasa tangannya besar hati-hati nanti ini silahkan kalau mengatakan ini kecil sama dengan ini kan gak ada apa-apanya silahkan loh ini makan luar biasa ini nah inilah Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan lagi nah ini juga demikian berapa tahun gak tahu ini L ini kita lihat aku 5 tahun ini usia 5 tahun seperti ini Bapak Ibu ini pada masa perabagan seperti ini ini sudah luar biasa bagannya luar biasa gambar Facebook udah tampak gambar ini PKK nya udah tampak ini ada mobil seperti ini ini Bapak Ibu sekalian anak-anak itu malah udah sampai ke situ kita kadang-kadang gambarnya kan kesulitan takut baik kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian ini juga demikian pada usia 4 tahun sudah seperti ini nulisnya bu ngerti apa ini tulisnya apa dia tahu pokoknya dia nulis ini aku gitu aja sudah selesai nah ini Bapak Ibu ada mobil ada truk ada ini ada ini dan ini aku dan Ani Ali dan Ani sudah cukup ini jalan gambarnya ini sudah cukup ini wahai luar biasa sekali nah Bapak Ibu ini bukan kesalahan tapi ini memang anak akan bercerita kali ini kita membahas adalah cerita kisahnya ada di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu nah ini juga demikian ini kebetulan Mas Yus Bapak Karen saya pakai lukisan Anda koleksi Anda saya pakai di sini ini ada di apa namanya children apa namanya art for children nah ini pamernya seperti ini dia menggambarkan aku dan ini dokar seperti ini Anai Andong seperti ini ya ini ini adalah cerita pada dirinya sendiri baik kita lanjutnya seperti apa kita lihatnya pernah apa yang terjadi dia ingin mengukapkan keindahan bentuk-bentuknya apa melakukan keindahan bentuk-bentuknya saja seperti ini wujud mungkin tidak cerita yang muncul dan ini adalah sebuah komposisi pada anak-anak komposisi ini kalau kita lihat dalam teorinya itu adalah natural balancing komposisinya tiba-tiba kalau kita potong di sini ini keseimbangannya bagus kita potong di sini keseimbangannya bagus kita potong seperempat di sini pun akan terjadi komposisi yang bagus padahal teman-teman mahasiswa kalau belajar untuk komposisi menata bentuk saya kadang-kadang tidak enak anak-anak ini coba ini dibagi empat dipotong ini komposisinya juga enak ini juga enak coba kita potong di sini coba seperti ini ini di sebelah ini ini enak sekali nah itulah anak-anak itu seperti itu perilaku rasa keindahan yaitu kepanian menyusun bentuk dan garis sesuai dengan simbolikanya keindahan pada anak ditutupkan oleh pemikiran ungkapan spontanitas dan atau garis-garis yang mudah dimengerti maksudnya kita lanjutin lagi nah Bapak-Ibu sekalian dimana letak keindahannya ini saya ambil sendiri foto ini dari Australia apa ceritanya ulang tahun temennya ulang tahun kalau di sini kita hadiahnya adalah kue dan sebagainya hadiahnya adalah apa menggambar wajah anak tersebut yang ulang tahun digambar dia merasakan betapa indahnya ketika satu gigi ini sudah omong kok tetap cantik ya kamu digambar mulutnya bukan gak usah seluruhnya mereka itu seperti itu Bapak-Ibu sekalian dia itu menghargai dengan konsep sosialibilitasnya itu tinggi itu seperti ini bukan hanya kalau kita kita kan masih orang lapar jadi kalau hadiah itu makan atau kekurangan ini kalau dia mencandera dia mengalem memuja temannya itu seperti ini Bapak-Ibu sekalian ini ini yang adik-adik seperti ini jadi gini nah ini juga apa yang dilihat ini wah komposisi keren sekali ya ini ya luar biasa hanya begitu saja komposisi apa pokoknya ini bagus pak komposisinya gila gak ini anak-anak kalau ada lupisan abstrak ini anak-anak sudah mau lain dengan ini ya Henry Matisse seperti ini anak-anak juga seperti ini bisa saja kan Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu amati maaf tulisan ini bukan sekedar tulisan yang ditempelkan Bapak-Ibu ini komposisi keseluruhan ini dengan ingat sebuah komposisi warna-warna ini komposisi Bapak-Ibu bukan hanya sekedar ini adalah gambar anak-anak dan ditulis ini adalah keren enggak tapi ini komposisi warna-warna ini coba diamati enak kotoran-kotoran ini menjadi sebuah komposisi yang hidup anak-anak secara tidak sengaja itu yang disebut dengan natural balancing jadi secara otomatis seperti itu kemudian berikutnya ini sudah satu jam nanti bisa diskusi nah ini keindahan saja anak-anak ngambil satu media yang seperti diberi warna sudah selesai ini hebat sekali ini kertas yang dibeli itu kertas kertas apa namanya kertas kulit dibeli kemudian gambar anak-anak seperti itu Bapak Ibu nah ini kita lanjutkan lagi nah sekarang perkembangan bentuk dengan posisi pikiran dan perasaan prinsip diferensiasi anak usia 5 sampai dengan 6 tahun sudah dapat membedakan gambar dan tulisan anak membuat bentuk mengacu pada obyek artinya fungsi garis sebagai ilustrasi atau bahasa tulis kita sebut biasanya adalah pektograf kemudian prinsip simbolisasi anak menggunakan gambar sebagai simbol bermakna mengacu kepada ide dan gagasan anak maka jangan bagi anak tertentu huruf berfungsi sebagai gambar bukan tulisan maka nanti di bawah secara lengkap di bawah ada gambar yang jelasnya R R R R R R ini apa nanti kita jelaskan kalau itu ketemu ada gambarnya karena ini saya potong karena terlalu banyak nanti satu putih kalau memang diinginkan kita tampilkan lagi prinsip imitasi anak-anak itu menirukan gerakan dan visi kemudian secara global kemudian diungkapkan kadang-kadang bentuk-bentuknya jadi berbeda kan gitu sesuai dengan visi anak saya kira gitu ya, ini adalah perkembangan bentuk dengan konsep pikiran anak nah Bapak-Ibu sekalian kita lanjutkan lagi sifat dasar anak itu seperti ini Bapak kalau kita lihat, supaya kita tidak pengguri Bapak-Ibu sekalian seperti ini kalau ada informasi informasi di proses dari lingkungan sekitar itu masuk disini kemudian yang berikutnya, muncullah disini adalah ingin mengkomunikasikan perasaan yang ada disini, bahwa aku begini loh memilih itu sudah suatu komunikasi buat anak-anak kemudian berikutnya adalah lalu dia ingin belajar apa yang ada disitu anak-anak yang normal pasti terjadi seperti ini ini proses dari otak kiri dan otak kanan kita lihat seperti ini ingin menemukan sesuatu akhirnya itu sifat dasar anak Bapak-Ibu ingin dia mengomunikasikan gagasan dan perasaan itu tidak sesuai dengan orang tua jangan dimarahi biarkan mereka itu mengungkapkan dulu paling tidak kata kalimat yang mewakili gambar itu ada seperti hanya gambar telur itu mewakili apa yang saya katakan tadi kemudian dia ingin belajar ingin tahu apa yang ada di dalamnya ini yang penting ini keingin tahuan ini nanti kalau dikembangkan menjadi pembelajaran modal pembelajaran yang sangat luar biasa kemudian anak-anak ingin menemukan sesuatu luar biasa kan ini nah begitulah ini tangan kanan ini belajar ingin selalu begitu luar biasa ini Bapak-Ibu cekal kita lihat lagi apa yang terjadi anak-anak nah ini muncullah imajinasi nah kemudian ini juga muncul keinginan tahu imajinasi wah ini modal dasar yang luar biasa sifat-sifat ini kalau ini orang tua paham ini harus kita kita angkat maka kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi sebuah imajinasi baru bagi anak-anak dan setelah itu dia ingin yang lain seperti apa tetapi kadang-kadang kita sudah karena kejenuhan orang tua dibiarkan kegeluhan buat kita seperti ini baik kita lanjutkan lagi nah maka konsepnya adalah kreativitas di otak kiri kan kreativitas di kanan ada kreativitas kemudian muncul lagi nah apa yang terjadi kalau otak kanan otak kiri jadi kritisnya luar biasa nah itulah Bapak-Ibu cekalian ini adalah sifat dasar anak dan ini harus kita kembangkan maka ketika kita kita akan memberikan tugas pada anak-anak harus kreatif tapi harus kritis terhadap situasi dan dia bisa melihat situasi seperti apa lalu dia memori yang ada di sini informasi yang sudah diproses ini ini diingatkan supaya ini tetap hadir terus itu seperti apa makanya bagaimana kalau membelajarkan anak dengan seni itu seperti itu bukan sekedar gambar dia tinggal pergi dosa-dosa kita tambah besar apalagi kalau di sekolahan anak-anak gambar bebas ya pak guru dan bu guru mau rapat bubar menek kalau gitu ini kan gitu makanya anak harus tidak bisa dilepas nah inilah yang kadang-kadang tidak dimengerti mudah-mudahan omongan saya ini sampai Jakarta mas menteri tahu bahwa seni itu juga mengembangkan hal seperti itu kalau konsep-konsep disrupsi imajinasi itu mesti ada disini kalau dikaitkan dengan berpikir kritis atau creative thinking kemudian menjadi critical thinking menjadi creative thinking akan luar biasa suatu ketika kita munculkan karena saya punya punya skema itu Bapak-Ibu sekalian nanti kita kebanyakan ya saya lupa tadi mau saya masukkan tapi kelupaan kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian ini adalah konsep kita ini fitrah yang ada pada Tuhan sebagai Godspot ini ada disini jadi kalau Pak Rio kemarin Dr. Rio itu mengatakan otak kanan dan otak kiri itu pasti selalu berhubungan terus maka ada titik medan yang disebut dengan Godspot Godspot ini nah ini oleh orang-orang sekarang disebut dengan third brain third brain jadi otak-otak yang ketiga sebenarnya otak ketiga adalah penyatuan ini yang hebat sekali menyatukan ini ada disini makanya di dalam agama Buddha long time ago 500 tahun 600 tahun sebelum masehi sudah bisa menemukan yang disebut dengan Godspot ini yang disebut dengan Usnisa 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 adalah otak ketiga yang sudah digambarkan di dalam patung Buddha ini disebut adalah ini kemudian bisa melihat ada sesuatu dan punya feeling dan punya inspirasi itu ada disini yang kita munculkan teorinya dalam teori lama sekarang yang baru mungkin ada suatu yang disebut dengan neurocognitive bersatunya dengan estetik nanti akan menjadi sebuah karya yang luar biasa kita tidak mengingkari bahwa itu akan terjadi disitu nah maka disini adalah kalau saya maaf di dalam agama Islam ini adalah konteks titik dari fitrah bertuhan maka orang yang dua-duanya ini lalu nanti akan tidak menemukan sesuatu dia akan kembali kepada Tuhan inilah yang nanti akan lebih kuat kemampuannya mengkuat untuk memori-nya daripada mereka hanya ini saja berimajinasi ingin tahu atau dihafalan saja tidak kalau ini memang betul ditemukan itulah 100 sifat nanti manusia ada disini dalam teorinya maaf ini tidak usah diteruskan nanti kapan-kapan akan kita kembangkan lagi baik kita lanjut Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian nah ketika konsepsi bahasa ini dikembangkan ya maka dia bisa berkomunikasi dengan lancar kalau dia tidak dikembangkan maka dia jadi gambar maka komunikasinya bisa lewat gambar maka gambar itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh filosofi Cina di dalam teori Sihu teori Sihu itu mengatakan bahwa seorang pelukis sama dengan seorang penyakir penyakir maka ada suatu anjuran jika engkau tidak bisa melukis tulislah jika engkau tidak bisa menulis lukislah hadirlah lukisan Cina itu ada sair-sairnya dan itu sebuah filosofi yang luar biasa lambang-lambang yang bisa diangkat bahwa kedua-duanya itu sama kedudukannya seorang penyakir dan kemudian seorang pelukis makanya maafkan FBS itu namanya FKSS yaitu sastra dan seni sastra itu kebahasanya seni itu di dalam bentuk ujutannya dua-duanya masuk dari situ sekarang jadi bahasa dan seni kemungkinan diimplementasikan dalam kehidupan saya mudah-mudahan ini Prof. Minto bisa menangkap bahwa ini sebetulnya konsep ini akan muncul jadi satu inilah Bapak Ibu sekarang kita menunjukkan lagi oleh karena itu bahwa anak-anak itu pada prinsipnya adalah seperti bermain karena bermain itu adalah memproses informasi kemudian dilakukan memproses informasi dan nanti kalau sudah ketemu maka dia berpikir kritis setelah berpikir kritis dia akan menemukan sesuatu yang sangat kreatif ini adalah proses yang ada di manusia itu seperti ini kita lanjutkan lagi nah ini saya ambil beberapa pendapat bahwa perkembangan lukisan anak-anak itu ada artis saya belum berpikir tentang estetik tapi kita berpikir artistik apa bilaya artistik dan estetik secara ringkas saja secara ringkas artistik adalah penataan bentuk-bentuk yang membuat lebih indah sehingga kalau dipandang oleh mata itu menjadi satu persatuan dan menimbulkan arti baru itu ada pada artistik oleh kandung artistik bisa dipelajari yuh kuliah di perguluan tinggi seni belajar tentang artistik bagaimana menata unsur-unsur visual tadi itu masuk di situ kemudian akan menumbuhkan rasa keindahan rasa keindahan itu disebut dengan estetik nah ini secara ringkas kita gak usah mendiskusikan kalau nanti diskusi oke karena saya lulusan dokter estetika makin nanti kita 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 kembangkan berikutnya ada apa namanya lima orang setidaknya yang mempelajari lukisan anak-anak vektor low and fat itu yang paling sampai sekarang dipakai adalah stages of artistic development itu yang ada di dalam bukunya creative and mental growth itu dia menyebutkan ada stages of artistic development itu luar biasa di situ kemudian ada Betty Edwards ada lagi sebetulnya ada Betty Laks Harwitz tapi ini Betty Edwards drawing development in children jadi dia mempelajari bukunya tentang lukisan anak perkembangan lukisan anak di perkembangan lukisan lukisan anak gitu ya kemudian Ferrara Nadia Art is a reflection of child development sebenarnya seni itu bisa menggambarkan perkembangan anak perupakan refleksi dari perkembangan anak-anak jadi oh jadi anak-anak baru sampai ke sini oh pikirannya sampai di sini kemudian berikutnya adalah Kindler Anna M. Kindler itu adalah artistic development and art education ini adalah tulisan dari anak suatu ketika kalau ini kalau Bapak Ibu kuliah di UNY ini akan dipelajari ini akan diajarkan oleh Bu Wulan karena Bu Wulan akan mempelajari ini pada lukisan anak-anak ini ada dari Anna M. Kinder itu adalah artistic development and art education yang teranggap banyak sebetulnya ada Roda Kellogg ada macam-macam Betty Luck Harwitz itu ada semuanya ada ini sebenarnya Jonathan Feinstein nature of creative development bagaimana orang-orang itu mengembangkan kreativitas yang tidak dipaksa-paksakan kalau dalam keajar di Wantara sesuai dengan kodrat alam anak nah itu adalah Jonathan Feinstein itu yang mempelajari hal itu ya kemudian yang berikutnya ada satu lagi pemikiran perkembangan menurut PASC ada tiga perkembangan yang luar biasa adalah sensory motor age itu ada 0 sampai sekian tahun kemudian pre-operational state sekian dan rapid conceptual development itu seterusnya ini adalah menurut PASC atau PZ tahun 52 berikutnya proses dan struktur dari artistic creative development satu the framework Feinstein present is to describe specific step and structure that are the source of basis and generation of several principal form dan atau dari kreativitas atau creativity leading to kreativitas artinya Feinstein ini mempelajari struktur dan step-step anak-anak itu melakukan berkarya seni dan itu akan menjadi apa namanya perkembangannya yang berikutnya it's described especially you and individual ideas inside oke selamat petang teman dari UITM bu bulan teman dari UITM datang hadir di sini selamat datang dari Malaysia hadir oke kemudian ini kemudian dia kembangkan lagi seperti ini Bapak Ibu sekalian nah ini adalah proses and structures of artistic and creative development pada anak-anak kita lihat lagi perkembangan berikutnya adalah seperti ini bagaimana dengan lingkungan anak anak itu juga akan mengangkat lingkungan sebagai objek pertama kali dan ini adalah saya katakan yang terakhir karena ini seluruh dunia dalam teori sejarah berangkat dari lingkungan makanya dalam konteks filsafat ada yang namanya mikrokosmos dan mikrokosmos dan mikrokosmos dan mereka adalah alam yang menjadi menjadi panutan pertama kali makanya di Yogyakarta hamamayu hanya ning bawono jadi bagaimana kita membuat kondisi kita menjadi lebih indah kalau orang pada mengatakan alam tak kambang alam itu jadi gurunya sama saja anak-anak itu juga demikian dia selalu memalih kepada lingkungan sekitar artistic and creative development is influenced by the individual culture and the world around them jadi mereka ini selalu mencoba merekonstruksi yang disana tapi kita tidak tahu tau-tau dia menggambarkan yang aneh kok seperti ini ya nah ini kan kearifan nokal kita kadang-kadang di situ inilah anak-anak itu seperti itu yang kedua creative interest originates in the individual's engagement with the word sparked by specific experience and elements of the counter ini Bapak-Ibu sekalian bahwa kreativitas itu selalu adil dan ingin mencoba mengubah dunia dalam pikirannya yang digambarkan direfleksikan dalam karya anak-anak kemudian berikutnya elemen-elemen dan pengalaman yang dikenasikan ide dan sebagainya yaitu membangun cara berpikir anak dan itu tersusun makanya di dalam Pierre Boujou dikatakan ini adalah konsep dari habitus jadi habitus itu adalah unsur-unsur yang masuk di dalam otak objek yang masuk di dalam otak melalui partikel yang mengubah jadi bentuk yang dilihat menjadi sebuah partikel partikel masuk di dalam otak menjadi sebuah kuantum kuantum ditangkap oleh kortex kita otak kita dari neuro kita terkumpul menjadi dua arah satu yang disebut dengan neuroesthetik yang satu adalah neurocognitif dua-duanya menyatu inilah anak anak itu dengan otomatik berkali-kali akan memunculkan anak yang pintar adalah menyusun kembali dan itu menjadi sistem yang sifatnya adalah umum sistem yang umum itu adalah mengembangkan sebuah kreativitas di dalam tubuh anak-anak makanya anak-anak akan menghasilkan hal seperti itu itulah pada anak-anak yang ini nantinya perkembangan inilah yang akan dipakai untuk guru-guru mengajar jadi guru-guru besnya dan orang tua untuk mengajar pada anak-anak seperti ini jangan takut anak menggambar terus ada diopo tidak anak menggambar itu adalah menyusun menyimpan memori jadi memori bentuk menjadi sebuah partikel partikel menjadi kuantum kuantum diambil oleh kortex dikembangkan menjadi dua kemampuan kemampuan yang disebut dengan neurocognitive dan the other one is neuroesthetic dua-duanya akan menyatu nah guru yang pintar orang tua yang pintar adalah bagaimana mengemukakan bisa mengangkat kembali dua-duanya itu muncul di dalam cara menciptakan sebuah karya seni ini adalah suatu pemahaman kita yang luar biasa kita lanjutkan lagi jadi inti dari sebuah kreatif development ada tiga set the formation of the creative interest coba dibuat anak-anak diminta seperti itu jadi pengalaman pengalaman harian diangkatlah bapak ibu sekalian jangan dibiarkan including the conception of the interest apa mengapa kamu tertarik enggak itu pertanyaan-pertanyaan itu kalau kamu bisa tertarik dengan itu mengapa jawaban itulah yang menjadikan anak-anak selalu bersemangat aku begini oh bagus nah itu nanti begini-begini oh enggak suka ya kalau enggak suka begini oke kamu bisa seperti ini oke welcome Cik Badrul Isra dari Malaysia Cik Badrul baru masuk pak baru saya admit ya thank you thank you Pak Badrul selamat datang ini alhamdulillah ini dari Malaysia juga datang ya kemudian yang berikutnya adalah the process of exploring the interest yang berikutnya bagaimana proses mereka itu bisa mengambil sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam proses pencipta karya seni itu ada tiga proses proses yang itu dari tiga langkah langkah pertama adalah langkah objektifikasi objektifikasi adalah kemampuan untuk memilih objek yang dianggap that's a very interested by idea disebut dengan interest as artistically itu seperti apa setiap orang akan berbeda nah itulah sentuhan yang disebut dengan neuroesthetic tadi untuk mengangkat neurocognitive untuk memilih ini konsep-konsep yang luar biasa pada anak-anak yang mestinya oleh guru itu dipahami sayangnya guru-guru tidak memahami bahwa proses neuroesthetic menyentuh neurocognitive untuk mengambil jadi itulah proses objektifikasi jadi proses objektifikasi pemilihan objek yang dianggap artistik dianggap estetik atau disebut dengan exploring the artistic exploring the interest atau interest asli dan itu menjadi sebuah titik besaran yang akan masuk di dalam otak dan menyentuh tadi yang gambar anak tadi imajinasi dan menimbulkan satu bentuk yang disebut dengan pictural thinking pictural thinking adalah gambar yang di dalam otak anak itu hadir tetapi belum muncul masih dalam bentuk bayang-bayangan nah tetapi sudah utuh kalau yang gambaran itu belum utuh namanya imajinasi gambaran yang khusus namanya pictural thinking maka di dalam bahasa Perancis disebut dengan apa namanya tadi ya lupa tadi baru aja mau ngomong lupa lagi oke kita lihat terus ya cifra dalam konteks itu cifra akan memilih konsep yang tadi itu malih yang mana atau milih yang mana inilah yang 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 sekarang sedang berkembang terus adalah konsep yang seperti ini Bapak Ibu sekalian nah inilah yang harus dipikirkan oleh guru-guru jadi itu mengembangkan suatu konsep kreativitas kreativitas kemudian ketertarian kepada bentuk-bentuk yang artistik dia bisa seperti nah dari situ kemudian baru dikembangkan lagi dalam bentuk pictural thinking kemudian disimbolkan proses simbol-simbol inilah yang nanti akan membuat anak-anak itu menggambarkan sesuatu ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan ini yang belum-belum dipikirkan adalah seperti itu nah inilah Bapak Ibu sekalian ini adalah proses-proses yang mestinya akan lebih bagus lagi ya mohon buwulan untuk menjawab setting kita lanjut lagi nah akhirnya dari dua tadi saya sudah mengutarakan ada kalau dalam seni adalah dimulai dari neuroesthetik kemudian dengan neurocognitif menyatu kemudian menyentuh saraf-saraf motorik kita lalu perkembangan motorik halus atau ya soft motorik tadi itu akan kemudian berkembang dan itu menjadi perilaku anak ketika dia menggambar nah inilah nah ketika menggambar ada tiga tingkatan yang pertama tingkatan menggambar pada anak-anak yang pada masa coreng-moreng atau disebut dengan scribble stage pada masa scribble stage anak-anak itu yang bergerak bukan pergelangan tangan bukan siku tetapi bau makanya kalau memegang memegang apa namanya sepidol atau pensil itu tangannya menutup karena memang belum kuat lalu bergerak mulai dari sini itu nanti minggu depan atau kapan-kapan bulan depan akan saya jelaskan ini bagaimana gerakan mereka mereka kan gerakannya akan berputar dari lengan oleh karena itu ini tidak bisa terputus nah ketika nanti ini sarafifisioterapis ini sudah berkembang maka dari bahu menjadi sebuah lengan di sini jadi siku ini akan bisa bergerak kalau sudah siku bergerak pergelangan tangan baru jari-jari itulah nanti kita sebut perkembangnya itu Pak Artono ini peran dari pendidikan seni tari itu di situ bagaimana mereka melemaskan sehingga ekspresinya itu kuat maka ada tarian-tarian itu ada di situ makanya kenapa itu dikas disatukan inilah yang kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa ternyata ini ada satu kesatuan mengapa pendidikan seni itu satu tetapi kita masih egois kita akan mengajarkan mereka jadi seniman seniman musik apa seniman rupa yang lain tidak ngerti padahal ini enggak semuanya itu kesatuan akan membuat seperti itu demikian Bapak Ibu sekalian makanya dikatakan bahwa perkembangan motorik sebenarnya berlaku integral jadi semuanya akan bergerak semuanya dimana setiap gerakan motorik merupakan rangkaian berpikir juga merasakan serta olah karsa menuju kematangan motorik atau gerakannya maka dokter Rio mengatakan otak kanan dan otak kiri tidak berkerja sendiri-sendiri tapi ada di dua-duanya ada maka di dalam agama bunda disebutkan ada the third brain untuk bisa mengatur dua-duanya menuju suatu apa namanya sentuhan yang akan menggerakkan saraf-saraf motorik halus kita ini adalah konsep-konsep yang dikembangkan itu dari Sukamti ya nyatakan bahwa yang langsung melibatkan otak untuk bergerak dalam proses saraf Halo Pak Hajar Permasalahan sinyal sepertinya ya Halo Pak Hajar sebentar saya cap dulu sepertinya beliau terpental ya terpental basah sebentar saya cap dulu beliau nya belum masuk oke sudah muncul kembali Pak Hajar halo Pak Hajar tadi dikabarin juga kalau di daerah rumahnya Pak Hajar mati lampu ya mungkin mungkin berefek dari situ jadi wifi dan segala macam masih ini belum normal ini sudah masuk sih ya tapi kenapa tidak ini kita menunggu-menunggu banget padahal ini lagi gongnya ya teori beratnya disini halo Pak Hajar masih mute Pak masih mute Pak belum kedengeran suaranya oke sudah mohon maaf ya inilah baik Pak Eko Nugroho masuk disini terima kasih nah pertumbuhan motorik yang tadi sudah sampai kepada motorik motorik halus dan motorik kasar saya mengambil dari teori hard luck perkembangan motorik bergantung kepada kematangan otot dan sarap maka bagaimana seorang guru itu mampu mencoba untuk mengangkat seperti ini ya kemudian belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang tetapi terus jadi jangan matang dulu tapi terus gitu ya kemudian perkembangan motorik mengunci pola yang dapat diramalkan luar biasa kan anak-anak itu ini akan jadi seperti ini seorang guru yang hebat itu akan bisa seperti itu kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu kan ya kemudian berikutnya perbedaan individu dalam perkembangan itu terjadi dalam perkembangan motorik maka jangan disalahkan loh kamu bisa begini kok teman kamu nggak bisa teman kamu bisa kamu tidak bisa Bapak Ibu kepada anak-anak itu menyebabkan mandek atau totality stagnan kalau anak-anak dibuat seperti itu so anak-anak perlu diangkat terus-menerus untuk tidak bisa macet itu seperti apa maka disini adalah fine motor itu disebutkan seperti ini ya nah ini adalah gerakan yang melibatkan bagian pertentu dari otot kecil saja karena tidak memerlukan tenaga namun memerlukan koordinasi yang cepat ya oke yang berikutnya motorik kasar gerakan yang dilakukan dengan kekuatan otot dan mendalui fisik gerakan ini sebenarnya aktivitas memancat dan sebagainya anak-anak yang terjadi di kita adalah pada usia 9, 10, 11 itu kejadiannya apa Bapak Ibu sekalian kejadiannya anak-anak itu adalah selalu menggambar itu dengan sosiodrama jadi dia menirukan gerakannya misalnya gambar motor nanti gambarnya ada kita itu sedang nyoper sedang begini nah itulah anak-anak jadi kita tidak boleh menyalahkan anak-anak bergerak seperti itu memang kadang-kadang itu ada suatu korelasi wah imajinasinya muncul lagi tambahkan lagi tim umajin lagi tambahkan lagi itulah anak-anak semakin lama semakin berkembang seperti itu kita lanjut lagi nah kalau menurut Tabrani apa ini dari Pak Trabani ya maaf Pak Tabrani itu adalah profesor dari ITB yang yang menemukan teori limas citra ada ada lima perkembangan yang pertama adalah perkembangan indera-indera jadi manusia itu akan bergerak mulai dengan pengembangan indera artinya ketika dia melihat mulai dari pelihat global jadi kalau anak-anak gambarnya itu global karena apa penglihatannya juga masih global menurut Pak Prima Tita Tabrani itu ada seperti itu semakin mereka itu diajari logika dan penalaran maka akan terjadi pemisahan satu persatu bentuk-bentuk objek itu nanti akan menjadi detail sesuai dengan logika kita logika kita disebut dengan logika material adalah melihat bentuk yang nanti bentuk-bentuk itu bisa kita identifikasi kesatuan dari apa-apa anak-anak bisa melihat tiga dimensi dari tiga arah arah depan arah samping atas dan bawah itu yang atas dan bawah itu merupakan sebuah imajinasi kita bisa melihat atas tapi bawahnya tidak lalu anak-anak bisa mengimajinasi ini luar biasa jadi konsep-konsep tumbuhnya indera-indera di dalam tubuh kita itu harap diperhatikan betul kadang-kadang ini tidak guru-guru tidak mengingatkan bahwa itu sesuatu yang luar biasa yang kedua pertumbuhan susunan sarap dan otak jadi perkembangan yang pertama adalah indera kita untuk bisa menyentuh yang kedua adalah bagaimana susunan sarap otak itu kemudian bisa masuk ke sana itulah saya berkatakan ilmu itu adalah neuroscience di dalam neuroscience yang saya identifikasi hanya ada dua untuk seni yaitu neurocognitive dan neuroesthetic jadi neuroesthetic itu adalah susunan sarap otak yang menerima estetika hasil dari pengolahan artistika tadi belajar secara artistik masuk di dalam otak dikemas lalu itu muncul sesuatu nah inilah perkembangan yang disebut dengan sarap yang otak tadi seperti itu kemudian cara berpikir anak lalu berubah logika anak lalu berubah kan gitu kan nah yang berikutnya adalah kerjasama antara indera-indera tadi yang diharapkan nah sekarang yang penting seni itu bagaimana bisa mengerjakan ini indera-indera itu dikerjakan melalui seni oleh karena itu peran dari seni di dalam pendidikan itu adalah seperti ini tidak bisa kita melepas begitu saja konsep-konsep itu inilah seni itu perannya di dalam pendidikan bahwa di dalam berseni sendiri ada proses indera-indera ada proses sarap dan otak yang nanti terorganisasi dalam satu titik tadi yang disebutkan dengan cifre antara otak kanan dan otak kiri yang nanti menjadikan satu yang untuk menggerakkan sarap-saraf kita itu ada di situ yang ketiga yang kelima adalah bagaimana mengembangkan trio fisik kreatif dan rasio artinya mengembangkan kita berkarya tetapi kreativitas ada tetapi dengan menggunakan rasio nah inilah pembelajaran itu nah oleh karena itu ketika anak-anak itu berkarya seni pengalaman dirinya kehidupan dirinya itu masuk di situ nah sekarang bagaimana seorang guru mampu meletakkan posisi trio fisik menggambar itu adalah mengembangkan kreativitas mengembangkan kreativitas mengembangkan juga berpikir kritis ya kalau tadi ada kreativitas ya thinking kreativitas menuju pada critical thinking jadi critical thinking jadi thinking kreativitas kemudian thinking kreatif dan critical jadi itu dua-duanya akan masuk dan itu akan menuju kepada anak-anak untuk diangkat ke semuanya ini nah inilah Bapak Ibu sekalian ini yang harus kita pahami kadang-kadang ini terlepas dari dunia kita gitu ya makanya sebenarnya gambar itu wah cuma kayak gitu Bapak Ibu hati-hati makanya kalau kita sudah sampai kepada lomba lukis anak-anak itu kelemahnya para juri hanya mengejar pada artistically ya memang kalau itu di penjurian itu adalah artistically tetapi pada dunia pendidikan ya lukisan anak-anak itu ada sebagai bagian bagaimana untuk mengangkat derajat mereka pada posisi creative thinking dan kemudian critical thinking itu yang harus dikembangkan pada anak-anak seperti apa kejelian mata melatih kreativitas melatih indera-indera kita seperti apa gitu ya baik itu karena ini waktunya sangat panjang mohon maaf nanti gak ada pertanyaan kita teruskan dulu satu lagi mungkin ya ini adalah perkembangan bapak ibu sekalian anak-anak pada usia yang paling bawah itu perkembangan otaknya seperti ini ya ketika dia menggambar orek-orek atau pada scribble line kemudian menuju pre-schematic stage ya dari scribble line kemudian pre-schematic stage anak-anak menggambarkan biasanya menggambarkan matahari dulu matahari ini bagi pusat maka matahari nanti akan ditambahkan menjadi mata kemudian rambut yang apa nama sinar yang kanan-kiri berfungsi sebagai rambut terjadilah yang kedua gambar manusia yang kaki itu kalau dalam teorinya Roda Kellogg adalah the bone man perkembangan berikutnya adalah itu adalah mandala type mandala apa namanya pictures kemudian ini adalah the bone man nah the bone man ini seperti ini akhirnya the bone man ditambahkan lagi ketika nanti pada skematik stage kemudian ini sudah mengatakan cowok dan cewek dia mengatakan seperti itu ini periode perkembangan kisah anak seperti ini nah ini oleh karena itu saran saya yang mungkin terakhir ya anak ketika menggambar bukan apa yang dia lihat tetapi anak menggambar apa yang dia pahami karena proses memasukkan unsur-unsur tadi yang dikemas dan diambil di dalam teori dalam ruang psycho apa namanya ruang neurokognitif dan neuroestetik didadikan satu maka terjadi seperti ini kesimpulannya seperti ini nah maka apa yang dia menggambar itu bukan apa yang dia lihat tetapi apa yang dia pahami karena unsur-unsur otak itu masuk di situ ini sebagian besar nah ini adalah ciri-ciri kreativitas tapi nanti beda kalau pada pembelajaran di perguruan tinggi nah ini kenapa terjadi karena ada satu masa yang disebut masa egocentrisme masa egocentrisme itu dirinya menjadi pusat maka apa yang mau dikeluarkan ada tergantung pada dirinya egoisme kalau orang begini terserah kamu gak suka ya gak apa-apa yang penting aku begini ini adalah konsep dari egocentrisme yang kedua anak-anak sedang belajar tentang lingkungannya itu sudah harkatnya seperti itu karena anak-anak memang belajar dari lingkungan sekitar selalu bertanya ini apa ini itu nah anak-anak yang sudah mangel disebut atau dijawab seramat aja kamu tanya aja gitu ya buwulan ya kadang-kadang gitu kan mangel ya anak kita tanya kamu itu tanya aja udah tanya-tanya lagi mah ini apa waktu itu pas di rumah saya kan begitu apa mah ya sama kan ini maka belajar tentang lingkungan jangan dimarahi karena dia akan menyatakan itu kalau itu kata-kata itu tepat kemudian yang berikutnya tepat terjadi kalau di dalam penelitian reliability data itu sudah tepat anak akan memasukkan di dalam memori yang diangkat oleh neurokognitif dan neuroesthetik itu masuk di duanya makanya masa penguatan ini harus dikembangkan adalah masa penguatan memori pada anak-anak nah berikutnya pada masa memori ini semakin banyak semakin itu tetapi juga demikian harus diimbangi maka ada pelajaran yang lain selain seni rupa yang digunakan misalnya ada matematika atau berhitung itu adalah mengeluarkan kembali memori dalam konteks penalaran di dalam konteks ekspresi dalam konteks apa nanti ini akan di dikembangkan terus-menerus kemudian berikutnya yang hebat adalah masa bersatunya pikiran dan perasaan pada anak-anak nah itulah keinginan kita menyatunya itu pada titik tengah yang namanya cifrel antara otak kanan dan otak kiri di tengah itu ada that is the faith brain kalau di dalam agama Buddha kita sebut dengan usnisa nah di usnisa itu adalah mengangkat gitu makanya di dalam teori terapi ada yang disebut dengan hipnoterapi dimana hipnoterapi terjadi pada otak ketiga the third brain yang orang-orang India dalam Buddha menyebutnya itu adalah otak ketiga atau usnisa tadi yang itu adalah cifre kalau dalam bahasa Perancisnya nah kemudian apa yang harus kita ajarkan adalah menyusun dan memunculkan karakter pada anak-anak wah bagus loh kamu suka yang begini iya pak aku suka ini biarkan biarkan tinggal kita ini mengembangkan saja karakteristiknya biarlah terus yang berikutnya adalah menambah kosa pengetahuan lingkungan dipaksa anak-anak dan orang orang tua dipaksa untuk bisa bercerita banyak jangan jangan jenuh kalau ditanya oleh anak-anak ini apa anak-anak halah tadi udah ditanya kok tanya lagi jangan bapak ibu sekalian itu membuat dosa pada anak-anak karena anak-anak sudah tidak akan bertanya lagi kalau tidak ada bertanyaan lagi maka tidak akan tumpuan tambahan memori dalam ini maka neurokognitif akan berkurang maka perilaku kognitif itu selalu dihidupkan yang ketiga mengasah neurokognitif dan neuroimaging yang harus dikembangkan mengasah neurokognitif dan neuroimaging neurokognitif ada pengetahuan yang banyak neuroimaging kemudian berimajinasi dari sana jadi itu imajinasi yang liar nah liar nanti akan dijadikan satu setelah ketemu dengan neuroestetika yang disebut dengan satu kata itu muncul dari bentuk-bentuk itu namanya pictural thinking jadi konsep-konsep itu yang harus dikembangkan begitu bapak ibu sekalian ini adalah caratan-caratan banyak sekali saya kira itu bisa kita lihat contohnya anak itu seperti karena pada waktu pertama anak masih berpandangan masih global pikiran masih menyatu dengan perasaan apa yang dia rasakan adalah apa yang dia pikirkan makanya kalau anak-anak orang tua masih seperti ini dosa besar kamu tak pukul tiba-tiba kamu membalas kamu mukul saya nah mukul itu dua macam sengaja apa tidak tahu apa tidak kalau itu kesengajaan maka perlu kita tantang tetapi kalau itu tidak kesengajaan yang penting aku kena kamu harus kena inilah teori-teori politik yang sekarang muncul makanya mohon maaf kalau anak-anak diajari seni yang tepat maka dia tidak akan memukul di politik di negeri kita pun juga akan terjadi seperti ini karena apa mereka seperti anak pikiran dengan perasaannya masih menyatu karena dia tidak pernah belajar seni yang sesungguhnya ini menurut saya silahkan nanti mudah-mudahan ini menyindir silahkan politikus kontak dengan saya gak apa-apa nah oleh karena itu apalagi sudah seperti ini masih global pikiran menyatu masih berpikir egocentris masih didopkan sampai tua nah inilah manusia-manusia yang akan terjadi yang akan datang ya ini jadi tidak karuan nah inilah Bapak Ibu sekalian maka kita katakan kejadiannya ada seperti ini jadi seperti apa Bapak Ibu mari kita lihat apa yang saya sebut dengan apa namanya egocentrisme Bapak Ibu bisa melihat gambar apa gambar apa ini wah ini kalau kita lihat ini aneh sekali ya setelah saya tanya pada anak-anak dua ini sama Bapak Ibu sekalian artinya sama gambar ini ini saya potong saya jadikan satu gambar ini adalah matahari yang bersinar bulatan kemudian kaki-kaki muter itu itu adalah matahari yang bersinar luar biasa kan dalam teori fisika yang terjadi seperti itu yang normal adalah seperti itu tetapi ada anak-anak yang berpikir seperti ini ini melihat sinar jadi aku yang di tengah ini kalau saya bergeser ya ketemunya gambar yang muter-muter yang muter ini semuanya yang garis ke bawah menuju dia adalah sinar yang dilihat mata yang melihat di sana luar biasa kan jadi bulatan-bulatan di tengah ada begini lah itu yang disebut dengan bersinar itu egonya anak ada di situ maaf-maaf kali ini sinar saya lihat dari sini saya lihat dari sini kan garisnya sama jadi bulatannya jadi aku melihat 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 sinarnya satu tapi dari beberapa arah ini logika yang pertama kali nanti kalau kita belajar mengapa lukisan anak-anak itu terjadi apa namanya rebahan karena dia berpikir aku melihatnya yang tadi gambar yang pertama kali saya munculkan tadi yang ada ada sungai kemudian ada kapal itu juga seperti itu Bapak Ibu sekalian dan para peserta semuanya itu konsepnya adalah seperti itu itulah perkembangan perkembangan pada lukisan cara berpikir anak itu seperti itu mari kita lihat berikutnya adalah nah gambar anak ini menurut beberapa ahli ada seperti ini makanya Monggolah nanti ini untuk dipikirkan saya kira ini tidak usah dibaca lihat mengatakan bahwa lukisan ini bukan hanya sekedar permainan atau sebuah mimpi jadi melanjutkan permainan mimpi memang anak-anak itu jadi mimpi kalau gambar perkembangannya dan itu kadang-kadang kemudian dinyatakan oleh anak jadi kenyataan yang sekaligus karena apa apa yang dia pikirkan adalah apa yang dia lakukan anak-anak itu kalau kita kan tidak apa yang dia pikirkan nanti dulu kalau kita mau lakukan kita visibilitas tadi dulu tapi anak-anak tidak begitu-begitu karena apa pikiran dan perasaan masih menyatu jadi apa yang dia pikirkan apa yang dia rasakan apa yang dia rasakan ya dipikirkan aku sakit ya ganti mukul itu namanya tidak manusia lagi artinya manusia lagi ditanya mengapa seperti itu kemudian yang berikutnya Lowenfeld dan Kelog ini menjadi indikator tentang gangguan potensi jadi kalau anak-anak tidak lengkap seperti apa-apa itu akan seperti itu makanya suatu ketika kapan-kapan Mas Tejo yang belajar tentang autisme ini adalah dari Lowenfeld dan Roda Kelog mengatakan bahwa lukisan itu bisa menjadi indikator tentang gangguan potensi anak anak yang normal itu sudah sampai sekian tapi anak yang tidak normal kenapa gambarnya dari dulu seperti itu maka ada mentality defects something wrong and that's mental development-nya itu apa yang terjadi di situ nah inilah maka Roda Kelog mengatakan lewat karya yang berikutnya gambarnya itu merupakan tempat bercampurnya khayalan dan kenyataan anak-anak makanya gitu kenyataan gambar tapi khayalannya juga muncul makanya gambar itu ditambah lagi nah kalau itu nanti di perbulan tinggi memang diminta artinya kenyataan ini tolong digubah nah itu baru gitu kan anak-anak pun juga sudah seperti itu sebenarnya tinggal sekarang guru dan orang tua itu mengarahkan seperti apa kemudian berakam benda dan pemandangan hewan atau nyata ya makis juga kehidupan seharian itu seperti apa inilah yang harus kita butuhkan pada anak-anak ya gambar itu merupakan bahasa tanpa kata-kata membutuhkan konsentrasi penuh mampu mengungkapkan kekayaan batin secara kompleksitas diri gambar itu seperti itu ya saya ambil dari situ kemudian apapun temanya gambar dapat menjadi sebuah hal yang menyenangkan dan sebenarnya di saat yang sama juga merupakan pemberontakan pada anak-anak sebenarnya kalau anak-anak menggambar balon terus-menerus perlu ditanya kenapa kamu menggambar balon terus-menerus satu sayang pada balon dia cinta balon tapi satu kata yang pernah saya temukan ketika saya mengajar pada anak-anak kenapa kamu menggambar balon wah aku itu pengen dibeliin balon tapi mamaku itu bilang gak boleh loh kenapa gak boleh katanya uangnya habis beli itu pada waktu itu memang mahal gitu kan balon-balon nah itu adalah cita-cita anak yang tidak sampai itu makanya itulah itu adalah menggugahkan kekayaan diri dan itu merupakan suatu pemberontakan gitu ya gitu nah itu adalah menurut Nadia Ferrara yang tadi saya katakan art is reflection of child development nah jadi seni itu adalah merupakan gambaran dari perkembangan anak-anak jadi seperti apa gitu ya Bapak-Ibu sekalian nah itu kemudian berikutnya ini sama saja ini ya memahami lukisan anak bukan bertujuan untuk menjadikan ke depan sebagai seniman melaluikan untuk mengetahui pikiran dan isi hati anak satu kemudian ya anak jika anak itu tepat mengambil sesuatu sebenarnya bukan dapat dilihat kemampuan pengamatan anak itu sudah berkembang maju ingat wah anakku pintar bukan karena mata itu berkembang oleh karena itu anak itu juga secara higienis makanan-makanan itu untuk membantu pengembangan mata dan otak jadi itu berkembang terus penglihatannya jadi disitu ya kemudian keluusan memegang alat menggambar menunjukkan bahwa gerak tangan mulai gerak lengan siku serta jari-jari anak telah berfungsi secara normal nah inilah Bapak-Ibu sekalian maka apa namanya kalau kita badan kita sehat apa itu orang et labora kalau badan kita sehat maka otak kita sehat maka gambar pun juga akan sehat dia akan tepat untuk bisa menggambarkan kelentunan otot dan kebebasan bergerak gerak menunjukkan pada tingkat yang paling adalah periode coreng-mereng mengalami perkembangan yang luar biasa begitu Bapak-Ibu sekalian saya kira gitu ini gambar-gambar ini ada beberapa buku yang sekarang muncul adalah dari Brinson dan Davido ini buku yang baru yang diterjemahkan di Indonesia gambar dapat mencembirkan kebahagiaan dan segala keinginan juga sudah kita utarakan anak menghabiskan waktu halaman Bapak-Ibu sampai anak itu bisa menggambar penuh kata Bapak-Ibu itu anak adalah pikirannya dan hatinya sedang mula-mula kebahagiaan gambar anak sara dengan makna dan simbol yang menanti untuk dijabarkan goresan anak gambar lukisan realitas anak itu sendiri ini yang penting maka bagaimana silahkan Law and Fed menghargai bahwa ya ya Bu Bulan terima kasih nanti kita lanjutkan lagi itu seterusnya seperti itu Bapak-Ibu saya kira gitu yang bisa saya utarakan ini ada beberapa Youtube yang nanti bisa dibuka kalau nanti boleh minta dari Bu Bulan saya kira gitu Bapak-Ibu sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Tadi nanggung ya Pak ternyata tinggal 2 slide Ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Bapak-Ibu kalau yang ingin bertanya Selamat datang Cik Cik Badrul How are you today? Ini juga ada ini Pak baru masuk Pak Sumardiansyah ya Pak Sumardiansyah Pak Adi Pak Adi How are you Pak Adi? For a long time we never jumpa ya Pak Yuk Silahkan Bu Bulan apa yang harus kita lakukan Mari Bapak-Ibu Pak Badrul Halo Apa kabar? Ada rapat dalam waktu yang sama saya mendengar Silahkan Ya Pak Badrul Pak Adi Apa kabar Pak Adi dari ITM How many people? Ya thank you very much for your coming ya Pak Monggo Bu Bulan Silahkan Ya ini ya cukup berat materi hari ini Surat saya terakhir tadi ya ampun oke pelan-pelan aja kita ini ya mencernanya itu udah bener-bener pelih 2 jam yang dirindukan ini Pak Hajar jadi kita langsung aja buka sesi tanya-jawab ya untuk apa ya tidak hanya tanya-jawab sih kalau Bapak-Ibu ada mungkin pengalaman pribadi atau mendapatkan ilmu dari sumber lain yang boleh di-sharingkan gitu ya silahkan raise hand atau tulis di chat dulu silahkan ada yang Bapak-Ibu yang ingin diskusi di chat sudah ada sebentar oke dari Ibu Fina ya saya bacakan aja nih apa adanya yang tertulis dari Ibu Fina Melinda Assalamualaikum Pak Hajar saya Fina Melinda izin bertanya ada 2 pertanyaan pertama karena kolom chat itu kecil ya jadi bulan saya pun nak bertanya juga iya Pak nanti setelah chat yang di chat Pak Badrul setelah yang pertanyaan dari chat baru ke Pak Badrul sebentar saja saya harus meninggal untuk dapat oh oke silahkan Pak Badrul Pak Badrul dulu ya ya silahkan Pak Hajar Roda Kellogg itu pemakluman dan kajian beliau itu sudah hampir 80 tahun ke atas kan kajian beliau itu berkenaan dengan bagaimana pemikiran pemikiran kanak-kanak itu dizahirkan melalui lukisan yang pelbagai dari seluruh dunia cuma dalam keadaan kita yang serba berada dalam teknologi relevan kah tidak teori Roda Kellogg itu dengan kesesuaian zaman sekarang ini dalam nak menelusuri pemikiran corak pemikiran anak-anak itu Pak Hajar relevansinya setelah setelah dapat terima kasih langsung saja Pak kayaknya sinyal wifi-nya Pak Hajar tidak terlalu lancar ya langsung bagus sekali ya teori dasar tidak seluruhnya dari teori-teori Roda Kellogg itu kita pakai tetapi di dalam perkembangan syaraf perkembangan syaraf motorik halus itu masih berlaku oleh karena itu saya masih menggunakan teori Roda Kellogg untuk bisa menganalisis gerakan gerakan apa namanya tangan anak yang menghasilkan karya seperti itu memang long time nah sekarang yang terbarukan bahwa sekarang anak-anak itu berkas tetapi melukis di atas komputer dan laptop itulah nantinya kalau Bapak Ibu akan ikut besok tanggal 30 saya diminta tampil oleh UGM untuk seni yang akan datang itu seperti apa dan pendidikan seni yang akan datang itu seperti apa jadi terjadi suatu yang namanya DGR DGR itu sudah dimulai pada anak-anak yang tidak sengaja itu melakukan ekspresi tapi lewat digital ya jadi seperti itu jadi kita tidak akan menyalahkan apapun juga kalau Bapak Ibu sekarang wah ini begini-ini ya Bapak yang belum masuk di dalamnya Ibu yang belum masuk di dalamnya anak-anak sudah sekuat itu coba bayangkan sekarang putranya buwulan baru sekian tahun satu setengah tahun lah kita kanah nanti kira-kira saya tebak lima tahun lagi komputer dia sudah lebih bagus daripada Bapak Ibu sekarang karena mereka otaknya sangat kuat sekali dan cepat menerima konsep seperti itu oleh karena itu sementara untuk menganalisis motorik halus dan hasilnya kepada lukisan anak-anak saya masih menggunakan roda kolak jadi ciri khasnya masih ada jadi perkembangan otak dan perkembangan bentuk ada seperti itu tetapi ke depan saya pilihkan untuk yang akan datang semua itu akan berubah karena anak-anak dengan media apalagi sekarang kuliah atau sekolah kita dengan daring otomatis kertas sudah tidak berlaku lagi gambar tinggal dengan itu makanya pen-tapnya Mbak Desta itu akan tetap berlaku mereka akan melukis dengan pen-tap jadi seperti apa mau bagaimanapun juga akan lebih kuat dan lebih cepat apalagi nanti di dalam seni rupa kontemporer nanti beli area sutra akan katakan seni rupa kontemporer memperbolehkan adanya tagging di dalam seni digital rusak lagi nanti kesenian itu seperti apa tiba-tiba wajahnya bubulan potretnya di Wimbo masukkan di Wimbo aplikasi Wimbo bisa nyanyi sendiri dan gitu potretnya bisa menyanyi kenapa tidak itu salah satu bentuk dari digiart yang sekarang kita sebut dengan participatory participatory digital art itu sekarang muncul dalam konteks-konteks seperti itu salahkah ya enggak salah atau benar tapi yang penting mereka itu berekspresi inilah apa yang dikatakan oleh Pak Batul yes tetapi ke depan akan kita pikirkan kita baru mengidentifikasi kecil-kecil dulu belum sampai motorik harus bisa menjadikan sebuah karya demikian bubulan tadi bufina tadi mohon dibacakan lagi bu yang pertama kebebasan ekspresi anak dalam berkarya itu ada batasnya tidak ya Pak dan bagaimana untuk menyelaraskan dengan tetap mengajarkan etika pada pembelajaran kesenian anak yang pertanyaan kedua berdasarkan pengalaman saya saat ini sulit memahamkan orang tua mengenai seni lukis anak di tengah stigma gambar yang bagus adalah gambar dengan teknik atau gaya tertentu dan biasanya orang tua menilai karya anak itu pada hasil bukan proses untuk mengembangkan kurikulum pendidikan seni rupa terutama seni lukis di luar pendidikan formal yang perlu diperhatikan itu seperti apa Pak jadi ada dua terkait kebebasan berekspresi dan yang kedua terkait apa ya persepsi orang tua ya terima kasih ya yang pertama kebebasan berekspresi anak dalam berkarya dibatasi apa tidak Bu Pina berekspresi itu tidak perlu dibatasi tetapi kalau mereka menjurus kepada hal-hal yang negatif perlu di arahkan tidak jangan dibatasi diarahkan kalau itu kurang bagus tidak dibatasi tapi diarahkan untuk seperti apa supaya begitu mereka anak itu disentil dan tidak sesuai dengan pemikirannya maka anak akan diam seribu bahasa tidak akan melakukan lagi hati-hati anak bukan kita sekali lagi anak masih ingin kebebasannya muncul kepingin ide-idenya itu muncul tetapi juga ada kesalahan bahwa dengan seperti itu anak-anak orang tua itu malah justru apa namanya menekan pada anak-anak supaya tidak seperti itu nah akhirnya kita akan ketahui seperti yang dikatakan oleh tadi apa namanya pendapat-pendapat yang terakhir tadi bahwa kita bisa melihat pemberontakan anak kita melihat itu dari lukisan anak-anak yang kedua berdasarkan pengalaman bahwa orang tua itu belum mengenal seni lukis sama bu Vina dimanapun juga masih seperti itu itu kelemahan kita karena persepsi orang tua bahwa melukis itu sama dengan akan belajar melukis sama dengan belajar seperti seorang seniman seniman itu lusuh seniman itu itu kan zaman dulu nah kalau sekarang Bapak Ibu itu melihat seniman yang namanya gede area suci traya gak mungkin dia necis seperti itu karyanya juga bagus nah itu karena persepsi-persepsi lama masih muncul karena seniman itu seperti itu dan sebagian besar orang itu mengaku seniman jadi bunyinya nyeniman yang nyeniman itu orangnya pakaiannya nyeniman tapi karyanya tidak seni kan itu itu kebanyakan besar seperti itu malah kan itu Bapak Ibu sekarang ini hati-hati untuk melakukan itu nah memang itu dibutuhkan apa namanya persepsi persepsi dan apresiasi pada orang tua untuk mengembangkan kurikulum pendidikan serupa anak terutama seni lukis di luar pendidikan formal seperti non-formal soginya perlu diperhatikan apa ya Pak satu bebasan anak berpikir kita tahu bahwa anak itu akan melakukan dua di dalam otaknya yaitu pengembangan neuroestetik dan neurocognitif neurocognitif akan mengembangkan yang disebut dengan neuroimaging jadi itu neuroimaging dan neurocognitif apa ini neuroimaging dan itu akan mempunyai imajinasi yang tinggi nah itu dibutuhkan selama ini kan kita tidak gitu ya maka kenapa orang-orang Barat itu punya imajinasi tinggi karena memang diperbolehkan untuk berimajinasi lukis itu adalah membebaskan mereka berimajinasi yang negatif baru dipotong saya kira gitu nah inilah Bapak-Ibu kelemahan-kelemahan kita bahwa di Indonesia itu belum sampai ke situ apresiasi terhadap seni masih dianggap tempelan di dalam kurikulum padahal di dalam teorinya kita itu justru berkarya seni itu bagian dari berpendidikan karena ada proses imajinasi proses neurocognitif dan sebagainya seni itu berikutnya Bu kita bahas selesai ya Bu Wulan ya sekalian ya seni itu adalah gambaran perkembangan anak menyenangkan ketika kita bisa mendampingi peserta didi untuk membebaskan atau memerdekakan anak untuk dalam berkarya tapi terkadang kita juga sebagai pendidik diminta untuk mengikuti perkembangan karya yang dilombakan dalam sebuah lomba seni berjenjang di dinas ketika sekolah mengharapkan anak mendapatkan hasil terbaik dan jadi juara nah itu Pak jadi kegelisahannya ini nih tuntutan sponsor ya jangan itulah karakter gambarnya harus gini baik 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 Bapak Ibu sekalian kesalahan itu pada kami pada saat itu dimana pada tahun 74 orang itu tidak mengenal seni lukis seni itu apa seni itu seniman kalau itu seni dari Wananggoro Wananggono itu dianggap negatif karena selalu malam hari pulangnya pagi hari padahal mereka tidak melakukan apa-apa tetap tetap seniman seni lukis bajunya kotor kelomprot dan sebagainya karena memang pada saat itu seniman itu konsentrasinya pada karya tidak pada pada badan tetapi sekarang tidak orang-orang mengikuti kesenimannya badan tetapi karyanya tidak nah ini yang menyebabkan kita menjadi terpojok itu seperti ini oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang menjadikan permahaman yang pertama kali ketika anak orang tua itu pendidikan seni itu bisa masuk di sekolah karena pada waktu itu ada pekan olahraga mengapa tidak ada pekan seni oleh karena itu pertama kali diadakan por seni tahun 1976 itu tokohnya adalah Bapak Sudarso SP Profesor Bapak Setiadi Bapak Afandi Bapak Susatyo Bapak Gudaryono kemudian Pak Pak Pono PR Pak Harto PR dan sebagainya Pak Danarto itu adalah tokoh-tokoh yang mengangkat bahwa seni itu wajib dipelajari sekolah karena berseni itu adalah sama berpendidikan tetapi yang mengajarkan bukan dari pendidikan seni dia tidak berangkat pada apa namanya kompetensi based teachers education tetapi based on the artist sehingga mereka menganggap bahwa anak-anak itu akan jadi artis kesalahan besar sampai sekarang menjadi seperti itu nah berikutnya dari situ supaya mereka tahu diadakan lomba lukis lomba seni ada tari musik nyanyi kemudian ada lukis lalu ada hobi akhirnya ada persepsi bahwa menggambar yang baik itu dilombakan ketika dilombakan maka bukan ekspresi yang dilakukan tapi bagaimana menggambar yang tepat akhirnya ekspresi itu tidak ada nah inilah Bapak Kusyayan kita sedang mengalami delima kalau seni itu kalau matematika apa yang dilombakan adalah apa yang diajarkan nah kalau kita tidak apa yang dilombakan itu adalah artistik yang kita ajarkan adalah pengembangan jiwanya nah dari sinilah Bapak Ibu sekalian ini yang kadang-kadang tidak dipahami saya kira gitu Bu Isti Kolifah ini yang menjadikan persoalan kita adalah seperti ini nah jadi ya kita pandai-pandai seorang guru ketika kita belajar seperti itu kemudian ketika berlomba seperti ini sama saja kalau pendidikan pembelajaran tari Pak Artono ya ini Pak Artono ada anak yang dari pagi itu sudah senang dari awal itu senang menari tapi dia tidak ada apa niatrah menari orang tuanya pun melarang anaknya itu menari tapi anak itu senang kepingin menari pagi gurunya belum datang pelajaran itu dia sudah datang duluan dia kursus dia datang duluan tetapi ketika dia pelajaran menari dia sama sekali gerakan dan irama itu tidak tepat nah kalau itu pelajaran tari di sekolah bagaimana harus menilainya apakah nilai itu pada nilai penilai akhir yang dikatakan tadi nilainya bukan pada proses pada hasil anak ini jelas tidak bisa tetapi minat di tari itu bisa kemungkinan besar mereka belum terbungka ya jadi kalau ada satu buku yang berasal dari David Kasidi itu mengatakan terus belajarnya kan lebih cepat daripada yang biasa begitu jadi teori-teori pun akan digunakan dengan teori untuk pembelajaran seni pada anak-anak saya kira gitu saya kira gitu Bu Pulan sejalan dengan pertanyaannya Pak Agus sejalan dengan pertanyaannya Pak Agus kalau dari sisi kita sebagai juri nih Pak atau penilai harus bagaimana ya Pak karena apa ya mengubah persepsi kita misalnya juri terus yang diangkat itu apa karya-karya yang jujur gitu ya memang khas anak-anak tapi kan masyarakat tidak menerima itu gitu Pak Halo sebentar lagi saya akan juri lomba lukis ya untuk progresi DIY ya ya kita tetap menggunakan membedakan antara karya pendidikan dan karya prestasi karya pendidikan adalah dilihat pengembangan otak di dalam karya itu seperti apa sedangkan karya prestasi orientasinya pada artistik nah ini bedanya karya-karya yang ada di Jepang karena kamera yang kita lomba lukis Kyoto yang ada di Jepang itu tetap antara pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah pada anak-anak tetap pada koridor konsep pengembangan pribadi bukan pada artistik artistik itu nomor dua karena kalau semakin lama akan menemukan habitus seni maka dia akan menciptakan suatu karya yang luar biasa saya kira gitu berarti memang konsepnya harus memberi pembedakan ya antara yang artis betul harus dibedakan harus dibedakan gitu ada yang sudah rise hand nih pak ada alumni kebanggaan kita Pak Atta Munggo Atta silahkan silahkan di Jakarta ya belum di masih mute Atta Munggo silahkan sebelumnya selamat sore semuanya Assalamualaikum aduh Sin apa kabar kamu Sin baik alhamdulillah Pak jauh di sono iya Pak Hajar aduh ini selamat sore Pak Hajar Mbak Bulan Bu Ruta dan sebagainya ini pak saya mau tanya sebenarnya masih nyambung dengan yang pertanyaannya sebelumnya soal perlombaan sebelumnya kan saya juga pernah ikut Pak Hajar untuk menjuri lomba tapi memang ternyataannya yang saya temui itu kebanyakan penjurian lomba yang diadakan oleh sanggar yang tadi kita bahas itu memang lebih banyak yang dia itu sama gitu loh Pak nah di Pak Hajar sendiri bagaimana cara mengatakan itu apa maksudnya lomba dari sanggar itu apakah harus kita sedikitkan kerusutkan atau ya sudah lah biar biar aja itu yang pertama dan yang kedua nih Pak saya mau tanya soal agak melancang sedikit tetap tentang sinarupa jadi sekitar 2012 sampai 2015 lalu saya pernah mengajar anak dengan kebutuhan khusus gitu dan saya baru tahu ternyata seni rupa ini bisa dijadikan seperti cara si anak itu bisa untuk berkembang pas itu kan motoriknya Pak jadi semacam apa ya namanya jadi jalan gitu gimana caranya si anak si anak ya Pak terus 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 jadi itu digunakan untuk gimana caranya motorik anak itu ternyata itu juga untuk otak anak gitu kan nah yang mau saya tanyakan adalah apakah ada hubungannya apakah sinarupa itu bisa masuk ke bagian terapi karena kan sekarang yang sedikteran nih lagi saya ikuti adalah terapi seni dimana kebanyakan memang terapi seni itu yang pegang adalah anak psikolog gitu apakah kita sebagai pelaku seni atau pelaku pendidikan seni rupa itu bisa gak sih Pak masuk ke dalamnya seperti itu terima kasih oke Bu Mulan langsung ya langsung Pak nah langsung Sin apa kabar eh Sinta sekarang ya apa kabar Bu Sinta sekarang semakin langsing gitu ya salam jauh ya salam jauh dulu dari Bu Sinta Bu Sinta yang pertama kali kita kalau lomba lomba itu adalah pendekatannya adalah pendekatan produk sedangkan kalau pembelajaran pendekatannya adalah pendekatan proses maka penilaian untuk di sekolah adalah proses penilaian di lomba adalah produk mau tidak mau silahkan kalau memang mau jalan ya silahkan kalau tidak ya silahkan yang penting apa yang terjadi disitu karena kenyataan itu seperti itu kalau tidak seperti itu akan diprotes oleh masyarakat Wong Jelekot menjadi juara begitu jadi maka karena itu kita sebagai yuri harus memposisikan ketika kita yuri lukis ya produk selesai apa apa elek kurang apa seperti apa itu kemudian kalau di sekolah di kelas ya harus kita dengan konsep sekolah artinya seni itu adalah ungkapan dari perasaan dan itu mempunyai pemikiran pemikiran di dalamnya kemudian yang kedua tadi apa Bu Sinta tadi karena putus-putus soal kaitannya apakah kita pelaku seni kita sebagai pelaku ambibik seni itu bisa gak sih kita masuk dalam lingkup art terapi yang lagi dijaungkan ya ya terima kasih Pak Tejo ini desertasi dari Pak Tejo dan saya adalah penguji utamanya kebetulan dari ujian 1, 2, 3 dari ujian 1, 2, 3 dan yang keempat kemarin Mas Tejo adalah sumakumlot kalau Mas Tejo ada disini silahkan karena dia adalah menulis soal art terapi dan anak autisme sudah di art terapi ternyata berhasil karena ini S3 betul-betul terbukti nah oleh karena itu kalau ada Mas Tejo silahkan untuk menjawab kalau tidak ya kira-kira seperti itu jawabannya adalah bisa dan sekarang sedang berkembang namanya art terapi dimanapun juga dan kebetulan Mas Tejo adalah sedang menggarap art terapi untuk anak autis dan itu sudah sembuh luar biasa kan dari teman kita yang disitu ini kan ada beli Arya Bicitra ini juga pengembangan dari segi penafisafat nanti lagi kalau ada pertanyaan nanti saya jawab yang untuk itu Mas Tejo karena saya jadi penguji utamanya nanti saya tahu persis pikiran-pikiran Mas Tejo dan itu sudah dibuktikan dari sekian anak itu masuk dengan cara guru bukan di luar dari anak guru masuk menjadi anak jadi mereka berapresiasi atau seolah-olah sebagai anak jadi anak-anak itu butuh teman anak-anak yang cacat atau anak-anak yang autis nah Mas Tejo pura-pura masuk disitu anak-anak autis ada sedikit indigo-nya yang itu Mas Tejo sendiri kalau dalam pikiran saya juga indigo alakannya masuk disitu dan itu bercampur bisa mengembangkan dan itu bisa sembuh nah itu makanya mungkin bulan depan Mas Tejo ujian karena saya harus menilai terakhir minggu besok harus saya sampaikan terima kasih Bu Sinda kumpulan silahkan ini kok saya jadi nyamung pertanyaan sedikit Pak ini teknis sih karena pernah dibahas ya kalau misalnya kita tuh menggunakan kata terapi klinik dan seterusnya padahal kita kan lulusan aduh halo halo Pak Hajar ini kayaknya Pak Hajar yang butuh halo Pak sudah terdengar ya 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 saya butuh-butuh ya nyamung sedikit ya Pak ada teknis kan sering kita bahas gitu kan kalau menggunakan istilah terapi klinik dan seterusnya padahal kita itu lulusan seni rupa ataupun pendidikan gitu sebenarnya kalau di praktisnya boleh Pak kita masuk ke ranah itu atau ada izin dulu mungkin dari apa ya kompetensi ada surat kompetensi dan seterusnya yang menyatakan kita layak untuk melakukan terapi dan seterusnya gitu Pak terima kasih Bu di 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 peluang pembelajaran itu ada namanya supervisi klinis atau supervisi medis boleh nggak ya memang ada itu nah kalau di seni rupa itu klinik itu dianggap sebagai supervisi klinis dosa apa tidak tidak justru disitu apakah klinik itu hal yang untuk negatif tidak klinik kebugaran tambah bugar yang tidak bugar yang kurang bugar menjadi bugar namanya klinik kebugaran klinik estetika kurang cantik menjadi cantik lebih estetik dosakah itu dan harus pakai izin nggak usah kenapa harus berpikir itu 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 pendapat-pendapat yang zaman dahulu jangan menggunakan teori-teori lama gunakan teori bari buktinya Mas Tejo bisa mengembangkan terapi terapi seni kenapa tidak apa harus izin buktinya dia bisa kok malah justru mereka mungkin Mas Tejo akan memberikan izin buat kita gitu ya Mas Tejo saya membantu betul nggak perlu kita bingung asal istilah saja itu orang-orang kuno orang-orang yang tidak pernah belajar ke depan itu mengatakan demikian silahkan yang terbarukan ada klinik estetika tahu nggak apakah itu estetik seperti estetika yang ada di perguruan tinggi belajar estetika tidak keindahan adalah dalam bentuk adalah body language bagaimana kita bisa membuat itu apakah language language itu harus bahasa dalam arti kata-kata wah itu kuno pendapat-pendapat itu mari kita yang terbaru kenyataan yang ada itu sudah berkembang jadi dunia itu jangan pakai dunia yang lama pakai dunia-dunia baru aja lah yang kita sudah kenyataan di luar ada klinik estetika dengan kebugaran klinik kebugaran dosakah itu ya tidak klinik untuk pengembangan otak anak melalui seni bisa nggak ya boleh saja kenapa tidak wong buktinya ya bisa betul nah sekarang ada dokternya calon dokter yang sumakumlot silahkan suatu ketika diundang makanya saya katakan saya sebagai penguji utama saya mengatakan kebanggaan termasuk salah satu lagi beli Arya Visitra Arya Susitra ini juga kebanggaan karena dia kumlot di filsafat ini yang satu S3 kumlot yang ada di psikologi kenapa tidak dan mereka mengakui bahwasan itu bisa kok saya kira gitu sedangkan menggunakan teori-teori lama yang terbarukan seperti itu itu pendapat-pendapat yang kita sudah menguasai teori prakteknya ya hatinya kita lah yang mencepak kenapa tidak terima kasih Pak Hajar langsung masih bisa sampai jam 5 Pak waduh ya waduh ini udah ternyata silahkan silahkan ada dua penanyaan lagi walaupun ini agak berat ya gak apa-apa Desta sama Dela nih ya Desta dulu udah dari tadi nih Raisen ya Des silahkan ya Pak setelah terakhir ya setelah Dela kita tutup aja oh begitu soalnya saya hanya menanggapi saja karena Pak Badrul sudah mempertanyakan kaitannya dengan kreativitas dengan perkembangan teknologi saat ini karena memang awalnya saya ini mau menanyakan karena saya penasaran banyak yang negatif dalam hal digital ini karena perkembangan teknologi sekarang sangat pesat ya bahkan menggambar sekarang sudah menggunakan komputer itu kemudian ada anggapan negatif bahwasannya loh digital itu ini apa namanya mengurangi kreativitas karena apa tinggal copy paste bikin kotak jadi bikin bunder jadi bikin garis jadi warna ada banyak macamnya dan juga kreativitas lainnya itu adalah tidak ada pengenalan tekstur misalnya dalam dunia nyata ini ada yang namanya kasar seperti batu kemudian kapas seperti apa nah kemudian adanya digital ini kemudian semuanya itu rata maksudnya hanya pengenalannya hanya sekedar secara visual kemudian ini yang tadinya saya ingin pertanyakan apakah perkembangan teknologi sekarang ini dalam apa namanya dunia digital saat ini itu apakah mengurangi kreativitas anak atau malah justru mengembangkan kreativitas anak karena tadi sempat dibahas oleh Pak Ajar bahwasannya ada digital art ya betul ada digital art yang kemudian tidak hanya sekedar rupa tapi juga ada seperti motion atau gerak yang kemudian menjadi animasi dan juga suara yang kemudian bisa diinklutkan dalam menjadi suatu bentuk video dan itu anak-anak sekarang sudah bisa mengaplikasikan itu dan itu sudah seperti suatu bagaimana mereka bercerita suatu bercerita suatu hal seperti itu nah ini sebenarnya tadi sudah dijawab sih saya aja penanggapi saya jadi bentar aja saya juga menunggu tanggal 30 terus saya tunggu Pak karena memang saya ketertikan dengan digital karena saya sendiri mengalami waktu kelas 3 SD dulu saya itu karena memang hobinya menggambar saya juga dulu sudah punya komputer saya menggambar itu pakai mouse pakai mouse dulu pakai MS Paint itu Microsoft Paint dulu karena belum ada saya belum kenal aplikasi gambar yang seperti Adobe atau Corel ya tahunya Paint aja dan itu autodidak juga dan sekarang berkembangnya sekarang ya seperti ini bahkan bisnis-bisnis seni digital sekarang sangat berkembang jauh seperti ada NFT dan lain sebagainya jadi ya itulah mungkin untuk digital perkembangan teknologi saat ini menurut menurut saya menurut saya mengembangkan betul untuk kreativitas anak bagaimana mengarahkannya begitu mungkin begitu ya Pak Hajar saya cuma menanggapi saja oke tarik nih Pak Hajar gimana Pak Hajar masih mute Pak Hajar nggak kedengeran suaranya sebentar saya tak ngambil tadi dimana ya saya tadi udah udah nyari sebentar oh ini disini sebentar baik tolong saya di bisa share screen sudah Pak sudah nampak tapi mungkin warah tadi nggak muncul ini anak kelas 9 SD ini pelajarannya adalah itu tapi dia membuat sendiri Pak ini videonya nggak muncul Pak hanya folder oke sebentar 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 caranya gimana keluar dulu mungkin Pak dipilih ulang dari awal Pak share screen keluar dulu kemudian stop screen nah kemudian ambil lagi gitu tadi dimana ya oh disini mudah-mudian bisa ya oh ini sound belum di optimize belum maaf tadi makanya nggak bisa oke bisa belum belum hitam Pak hitam videonya berhenti Pak sebentar ini oke dimana tadi oke stop oke 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 Assalamualaikum merujukkan tentang pesawat ulang alih astronot Armstrong seorang astronot pertama yang mendarat di bulan ini adalah pesawat pulang alih pesawat alih disesain untuk keluar angkasa dan kembali lagi ke bumi dengan selamat ini adalah bumi planet yang biasa kita tinggali kita akan bahas lebih dalam nanti Mari kita memulai petualangannya sekarang cekidot ya guys Oke guys kita akan pergi ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang ale jangan lupa pakai maskernya lengkap hai 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 halo teman-teman kita akan pergi ke dalam galaksi bimah sakti ini adalah galaksi bimah sakti atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Milky Way galaksi bimah sakti merupakan galaksi di mana kata surya kita berada Oke teman-teman pekuangan kita selanjutnya adalah kata surya kita kita ngasih belnya lagi ya ini adalah kata surya kita kata surya adalah sistem antariksa yang saling terikat grafikasi dimana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengutarinya secara langsung maupun tidak langsung kata surya kita ini diterdiri dari matahari dan planet-planet lain yang mengelilinginya ada Merkurius Venus bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Mepunus dan Pluto kita akan membahas bumi bumi adalah tempat tinggal kita semua bumi adalah planet ketiga dalam kata surya kita keadaan permukaan planet-planet bumi sangat berbeda dibandingkan permukaan planet-planet lainnya suhu di permukaan bumi memungkinkan air berada dalam wujud padat air maupun gas di sekitar bumi terdapat atmosfer yang berfungsi seperti tirai penahan sinar ultraviolet bumi berdiameter sekitar 12.700 km rata-rata periode revolusinya 365 hari dan periode rotasinya sekitar 24 jam bumi memiliki satu satelit yaitu bulan untuk memperjelas tentang tata surya saya mempunyai alat peraga nanti kita rakit ya teman-teman ini adalah matahari sebagai pusat tata surya dan ini adalah planet-planet yang mengitarinya kita lihat gerak revolusi planet memutari matahari demikian BMD Exploration saya semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu bapak ibu sekalian kalau kita sudah melihat seperti ini bagaimana bapak ibu stop share ya bapak ibu itu cucu saya mamahnya sedang di Australia S3 papahnya sedang bekerja di Pertamina dan kakeknya juga tidak bisa buat seperti itu anak itu sendiri buatnya jadi bukan saya yang ngajari dia belajar sendiri itu seni rupa apa pelajaran ilmu bumi dari segi sesuatunya itu adalah ilmu bumi tapi dia membuat sendiri membuat merancang dan kemudian anu videonya editing video dia sendiri nambahin anu sendiri uang saya juga gak bisa saya terlalu sibuk dia kok bisa membuat begitu bulan maka anak saya meramalkan lima tahun lagi puteranya bulan lebih dari itu kan gitu nah itu sebenarnya lu bagaimana itu sebenarnya lu bagaimana nah itulah pertanyaan kita saya kira gitu bulan saya gak bisa menjawab ya gak datang ya ini kembali ke isu steam ini pak di nasi arts and science nih nah iya gitu makanya steam itu penting itu sudah tidak perlu dikotak-kotakan lagi tadi ada ini ya gak perlu gak perlu dikotakan yang di situ pak bagaimana menyetarakan seni dengan eksakta bidang eksakta ini sebenarnya udah udah selesai udah nyambung itu sudah jawabannya sudah ada sudah ada seni jadi satu sistem nilai jadi gitu ya bapak ibu sekalian perkembangan terbarukan dalam konteks perkembangan seni seni itu ada tiga ya bapak ibu semuanya bukan saya ini kuliah gitu yang itu S3 satu seni itu adalah karya jadi artnya itu seni jadi yang sekarang ini buddhela dan sebagainya buddhesta itu ngajarkan adalah karya seni itu seperti itu yang kedua sistem berpikir itu sudah art anak tadi karyanya tidak begitu bagus tapi sistem berpikir artnya luar biasa bagaimana membuat satu editing video yang luar biasa tapi itu anak kelas berapa kelas 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 sekarang naik kelas 5 bisa seperti itu bapak ibu sekalian siapa yang ngajari gak tahu karena dia pintar tiba-tiba gitu nah yang ketiga adalah ide idenya luar biasa jadi seni itu ada di tiga posisi nah seni anak harus kita lihat idenya anak sistemnya anak yang berpikir itu seperti apa saya kira gitu bulan pertanyaan closing ini pak pertanyaan terakhir Della sebelum jam 5 please jangan nageh yodel jangan nageh aku tahu kamu mau nageh aku enggak pak enggak terima kasih bulan atau kesempatannya terima kasih teman-teman semua senang sekali bisa mendengarkan kuliah Pak Hajar lagi hari ini mungkin saya salah terigu masa-masa seperti ini apalagi udah pandemi ya jarang ketemu tapi masih bisa menjadi komunikasi online nah langsung ke pertanyaan jadi pak singkat cerita saya itu punya satu anak yang saya dampingin lah katakanlah begitu ya dia itu ketika melukis selalu sambil bernyanyi dan jadi gini pak misalnya ya dia pegang kuas terus dia selalu menyanyikan ne na 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 selesai na 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 , na 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 yang dia nyanyikan itu goresan-goresannya lesu dan warna-warnanya agak murung nah sebenarnya saya agak bingung, ini sebaiknya anak jenis ini diarahkan kemana ya Pak soalnya sejujurnya saya baru pertama kali berhadapan dengan kasus seperti ini mungkin saya sempat baca-baca beberapa referensi yang berkaitan tapi saya belum menemukan untuk kategori anak, kalau kategori dewasa itu saya sudah pernah melihat ada kajian ini pernah dibahas oleh mahasiswa ISI, dia melukis sambil bernyanyi gitu, sambil menjel musik gitu kan, merespon suara tapi itu kan orang dewasa, apakah ini kasusnya sama ketika anak-anak sedangkan anak-anak dia tanpa ada siapapun yang menyuruh dia untuk bernyanyi, tapi dia bernyanyi sendiri dan sambil melukis gitu Pak sebaiknya atritmen apa yang harus dilakukan untuk si anak ini, terima kasih iya dijawab bulan iya Pak, pertanyaannya dari praktisi iya bapak ibu semuanya mbak Dela ini adalah guru di salah satu sekolah internasional jadi, ya seperti itu muridnya luar biasa begini seni itu adalah ekstasi jiwa statement itu dibawa dulu sebagai base-nya adalah seni itu adalah ekstasi ketika kita berkarya seni kita berekstasi orang yang sedang berekstasi itu dua macam dengan menggunakan instrumen atau dia menggunakan otomatis in your heart in your sense di dalam perasaanmu itu kamu bisa merasakan nah kebetulan ada seorang pelukis surrealisme dia sangat kotor melukis dia dengan ya jahat lah dengan ekstasinya adalah pemuasan diri lalu ketemu sesuatu lalu dia bisa berkarya dosa gak ya orang itu macam-macam untuk mencari sebuah ekstasi demikian pula mbak Dela bu Dela kalau ada anak yang ingin mencari ekstasi melalui menyanyi mengapa tidak sah sah saja bentuknya seperti apa depend on kalau mereka sedang sedih ya kemungkinan dia akan mengatakan sedih kenapa tidak dosa gak tidak dosa itu seperti itu tadi saya cuma mengatakan kalau seperti itu nanti minggu kapan-kapan kalau saya diminta maju lagi masih saya siapkan dua kali pertemuan lagi atau tiga kali pertemuan lagi saya akan menjelaskan ketika anak berekstasi mereka bisa dengar lari-lari nanti lukisannya gambarnya semangat gak apa-apa tapi ini merupakan representasi dari dirinya di situ mengapa tidak ya boleh kenapa tidak anak sedang begitu sambil saya sudah bercerita tadi anak menggambar ini-ini seorang pilot perang antara Irak dan Iran apa dia dia dengan pegang begini wang dua dua tebak tebak dua wang tebak dua tapi dia hanya apa namanya sosiodrama dia memperagakan di situ hasilnya seperti itu nah itu dosa kak tidak karena itu yang namanya sedang berimajinasi dalam proses untuk menemukan pictural thinking ya tadi itu ya untuk bisa menyatukan konsep antara neuroesthetik dengan neurocognitive itu menyatukan itu sangat hebat sekali ya kenapa tidak boleh saja karena orang bermacam-macam nah sekarang yang terjelek adalah bagaimana kalau mereka itu dengan menggunakan pela itu negatif dengan menggunakan cara itu negatif nah sekarang dibuat saja supaya tidak seperti itu ya gitu ya menyanyi ya boleh memang kesatwanya ada di situ rasa ini mungkin iramanya masuk di dalam itu ya kenapa tidak ya boleh saja kenapa tidak gitu ya saya kira gitu itu pertanyaan terakhir saya kira itu yang bagus sekali tapi juga sudah saya jawab apa adanya saya kira gitu hubungan iya pak berarti tantangannya justru kalau versi art terapi tadi bagaimana kita memasukkan dunia mereka ya jadi pas nyanyi-nyanyi itu kita harus apa dan terbukti ada temen kita yang dari UNG yang bisa menjadi sumakumlot yang ada di UGM luar biasa kan sebagai seorang art terapis ini dia sedang mau mengajar kelihatannya dia silahkan begitu bubulan saya kira terima kasih ya pak hajar ini benar-benar ini ya 3 jam walaupun di pamflet di poster cuma 2 jam tapi kita tuh gak puas kalau cuma 2 jam sama hajar ini nonton 3 jam selesai jam 5 teng alhamdulillah teman-teman bapak ibu semua kita sudah sampai di penghujung acara ya banyak sekali yang kita dapatkan pak hajar dan bapak ibu semua dari diskusinya tadi dan ini gak cukup ya jadi kalau udah semakin banyak kayak gini rasanya pengen lagi pengen lagi jadi kita berdoa semoga ngobras ini rutin sebulan sekali gak kayak kemarin libur sebulan ya insyaallah tidak sibuk dan tidak sakit semoga sehat dan mungkin semoga nanti sekali-sekali bisa gak online gitu ya bener-bener kayak hadir di kampus oke sebenarnya boleh lah duduk bareng gitu ya oke nah ini pak tadi yang dirasani gambarnya 5 tahun kemudian akan seperti apa oke oke bentar nah itulah itu makanya itu oke ya terima kasih bapak dan ibu sekalian mau naafin di pas closing malah lagi pakai pokok mula oke mungkin closing statement dulu kok atau langsung ditutup boleh closing statement boleh bapak ibu sekalian takut takut berseni itu membutuhkan ekstasi yang pertama kali maka kalau anak-anak ingin berekstasi disilahkan dengan cara yang positif yang kedua berseni itu terintegrasi dengan keterampilan dan pengetahuan yang lain kalau yang lain punya keterampilan A seperti itu yang ketiga seni itu ada di tiga posisi karya sistem dan ide makanya tadi penampilan cucu saya tadi itu juga seperti itu artinya apakah itu karya seni kita melihat itu karya seni bagaimana editing video yang luar biasa dikatakan itu pembelajaran apa namanya fisika ya memang fisika tetapi penampilannya adalah dengan editing video kaget kan buddhesta anak usia sekian sudah bisa seperti itu jadi kalau buddhesta berkarya seperti itu dikatakan itu tidak kreatif ya kebangetan itu kan lebih kreatif pada usianya berapa tahun ya saya kira begitu bahwa seni itu sekarang meluas dan melebar dan bisa dilihat dari segala Allah jangan menggunakan teori-teori lama yang kira-kira sudah tidak berlaku lagi sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih agenda ini kita menyemakan pandangan terutama tadi isu-isu ketika kita melakukan penjurian dan seterusnya itu kan gak bisa dilakukan sendirian kita para apa ya yang interes sama seni tapi seluruh masyarakat lapisan masyarakat belum dilibatkan terima kasih Bapak Ibu mohon maaf juga saya sebagai pemandu banyak salah saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi semuanya terima kasih Pak terima kasih Pak sama-sama terima kasih Pak Hajar sama-sama terima kasih Pak Hajar terima kasih Pak Hajar sama-sama yuk kita off ya saya sudah dari jam 2 pagi terima kasih selamat tidur istirahat terima kasih terima kasih eh itu yang di belakang tuh saya datang-datang pakai popo eh itu malu-malu masih ingat ya nih halo dulu ingin main sama ini loh Tante Bista loh iya ini ketentu iya udah lama kita gak oin kamu dipelajar lagi pedes-pedes jangan tada oke kita lift dulu ya Assalamualaikum yuk Assalamualaikum salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati